Goldia, bawa mengambil keranjang di punggungnya dan menginjakan kaki di jalan menuju pasar bunga wangi. Hutan dengan cepat surut, secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan barunya. Langkah kakinya menjadi semakin cepat. Entah itu kegelapan yang pekat atau akar yang kusut, itu bukan lagi penghalang. Dengan langkah lembut di tanah, dia melompat beberapa puluh langkah lagi. Dia mengigau kegirangan, hampir melupakan bahaya di belakangnya. Berjalanlah dalam garis lurus, Li Qing San tiba-tiba berkata. Goldia, bawa terkejut. Dia kembali sadar, dia bukan lagi Goldia bawa di masa lalu. Jalan melewati hutan tidak lurus, dibatasi oleh medan dan lingkungan, berkelok-kelok dan berkelok-kelok. Jika suku pemakan tulang benar-benar mengejar mereka, mereka pasti akan mengirim orang ke pasar bunga wangi dan mencegat mereka di perjalanan. Ini akan jauh lebih cepat dibandingkan berjalan di sepanjang jalan setapak. Sebagai seorang pedagang yang telah tinggal di Provinsi Kabut hampir sepanjang hidupnya, dia sebenarnya membutuhkan seseorang untuk mengingatkannya, jadi mau tak mau dia merasa malu. Faktanya, dia belum beradaptasi dengan kekuatan barunya. Dia lupa bahwa ada banyak bahaya dan rintangan di hutan, dan itu bukan apa-apa baginya. Baik tuanku. Pada titik balik, dia bergerak maju dalam garis lurus. Dengan melompat, dia terbang menuruni tebing. Dia memantul ke dinding batu untuk memperlambat kecepatan jatuhnya. Akhirnya, dia mendarat dengan ringan di atas pohon di dalam hutan. Cabang-cabangnya bengkok, dan dia menggunakan kekuatannya untuk melompat ke pohon lain dan terus maju. Kamu tidak akan tersesat, kan? Jangan khawatir, tuanku. Saya tidak akan melakukannya. Hati-hati terhadap ular, Li Qing San berkata dengan santai. Goldia, Bao terkejut, bingung. Dia melompati beberapa pohon lagi, dan sebatang pohon anggur yang lebat tiba-tiba terbang. Itu sebenarnya adalah ular piton dengan kulit yang sangat mirip dengan tanaman merambat. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya. Pukulan ini secepat panah otomatis. Dulu, hal itu akan merenggut nyawanya, tapi sekarang berbeda dengan masa lalu. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih titik vital ular piton itu. Serahkan padaku, jangan berhenti. Li Qing San berkata lagi. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menepuk tubuh ular piton itu. Piton itu segera mulai bergerak-gerak. Goldia, Bao mengerti dan menjadi lebih bersemangat. Saat dia membawa ular piton itu, dia menyerbu di antara pepohonan. Setelah beberapa saat, seekor ular mati yang layu dilemparkan ke bawah pohon, dan nyala api berwarna merah darah muncul di tangan Li Qing San. Tuan Yue, bisakah ular juga digunakan? Suku pemakan tulang berspesialisasi dalam memakan manusia. Goldia, Bao berkata dengan sedikit khawatir. Bagaimana orang-orang barbar itu bisa dibandingkan dengan metodeku? Li Qing San memiliki pengalaman kelahiran kembali nirwana. Setelah benar-benar memahami hidup dan mati, kekuatan hidup yang dia keluarkan sangatlah murni. Kekuatan menakjubkan burung phoenix tidak bisa dibandingkan dengan suku dukun yang mewarisi seni dukun primitif. Dia dengan santai menghantamkan kekuatan hidup ke punggung Goldia, Bao. Terima kasih, tuanku. Goldia, Bao santai. Ia merasa peruntungannya benar-benar berubah menjadi lebih baik. Itu tidak sia-sia bahkan jika seluruh karavan dimusnahkan. Bukan karena dia tidak berperasaan, tapi wajar jika orang mati di hutan hujan yang terpencil ini. Dia telah menjadi pedagang selama puluhan tahun, dan telah mengalami hal seperti itu lebih dari satu atau dua kali. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjadi lebih kuat. Itu adalah hal yang paling penting. Tapi bukan berarti tidak ada efek samping apapun. Li Qing San mengubah topik pembicaraan, yang membuat hati Goldia, Bao melonjak. Apa efek sampingnya? Jika kekuatan hidup Anda terlalu heterogen, itu sebenarnya bukan hal yang baik. Saya pikir Anda hanya akan mampu bertahan dari satu kesengsaraan surgawi seumur hidup Anda. Jangan pernah berpikir untuk naik lebih tinggi lagi. Kesengsaraan surgawi Goldia, Bao hanya mendengar dua kata ini dalam legenda. Eksistensi yang telah mengalami kesengsaraan surgawi sudah merupakan eksistensi yang dekat dengan dewa. Mereka bahkan bisa meremehkan suku pemakan tulang. Ini seperti mengatakan itu kepada orang miskin. Huh, kamu hanya bisa menjadi jutawan seumur hidupmu. Jangan pernah berpikir untuk menjadi miliarder atau taipan. Itu pasti sesuatu yang ingin dia lakukan. Tolong, Tuan, Anda harus membiarkan saya menanggung efek samping ini. Saya bersedia melakukan apapun demi Tuan. Goldia, Bao berkata dari lubuk hatinya. Dia sudah mengerti betapa kuatnya orang ini. Melakukan apapun untuk keberadaan seperti itu jelas bukan suatu penghinaan, tapi suatu kehormatan. Itu akan tergantung pada penampilanmu. Jika kamu ingin melakukan apapun untukku, kamu tetap tidak punya hak. Jika kamu cantik, maka aku mungkin bisa menungganginya, tapi jika itu orang sepertimu, kamu lebih baik lupakan saja. Pak, kalau Anda suka keindahan, pasar bunga wangi punya sebanyak yang Anda mau. Saya jamin Anda akan puas. Goldia, Bao mencibir. Li Qingshan melirik selangkangannya dan berkata dengan putus asa, diam. Ayo pergi. Langit bersinar, dan matahari merah terbit dari timur. Sesosok melompat keluar dari lautan pepohonan, mencapai puncak pohon yang sangat tinggi hanya dalam beberapa langkah. Goldia, Bao menatap kekejauhan dan menemukan bahwa jarak yang dia tempuh dalam satu malam sudah setara dengan dua atau tiga hari perjalanan normal. Dia tidak perlu istirahat atau mengambil jalan memutar. Inilah manfaat kekuatan. Sebenarnya, dia masih mengambil jalan memutar. Ketika dia melewati hutan, Li Qingshan secara khusus menyuruhnya mengambil jalan memutar. Goldia, Bao tidak tahu apa yang dia hindari, tetapi dia tahu bahwa jika dia menabraknya, hanya kematian yang menunggunya. Pasar bunga wangi sudah di depan mata. Dia menunjuk pada lengkungan begelombang di ujung lautan pepohonan dan berkata, Tuan, lihat. Pasar bunga wangi berada tepat di bawah bukit itu. Sebaiknya kamu melihat ke belakang. Li Qingshan menyandarkan kepalanya di lengannya dan berkata dengan malas. Setelah semalaman, rambut merahnya tampak lebih tebal, dan tidak lagi selembut saat dia baru lahir. Dia menutup matanya sedikit. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menghirup udara pagi yang segar dan merasakan kekuatannya semakin kuat. Apa itu? Goldia, Bao menatap ke belakang dan menyipitkan matanya. Dia akhirnya melihatnya dengan jelas. Lautan pepohonan di kejauhan beriak secara tidak wajar, saat ini semakin mendekat ke arahnya. Seringai muncul di wajah standar Li Qingshan yang seperti boneka. Tebakan. Suku pemakan tulang. Goldia, Bao melompat dari puncak pohon dan bergegas menuju pasar bunga wangi. Dia melarikan diri lebih cepat daripada tikus yang melihat kucing. Dia belum pulih dari ketakutan tadi malam. Teror para dukun pemakan tulang telah terpatri dalam hatinya. Tuan, tolong keluarkan potensi saya. Kamu tidak takut kehilangan umurmu. Tidak takut. Goldia, Bao berkata dengan tegas. Dia bisa menebus umurnya yang hilang, tapi jika dia ditangkap oleh suku pemakan tulang, maka seluruh hidupnya akan sia-sia. Li Qingshan tersenyum lembut dan menepuk punggung Goldia, Bao. Kalau aku kabur ke pasar bunga wangi, bukankah mereka akan mengejarku? Klan bunga wangi memiliki dukun sendiri yang mengawasinya. Meskipun dukun bunga wangi tidak sekejam dukun pemakan tulang, putri pertama dari kepala keluarga adalah pengikut Sekte Teratai Putih. Suku pemakan tulang tidak akan pernah berani untuk menyinggung perasaannya. Darah Goldia, Bao melonjak. Dia tiba-tiba mempercepat dan melarikan diri lebih cepat. Sekte Teratai Putih. Li Qingshan terkejut. Mengapa itu terdengar sangat familiar? Apakah Sekte Teratai Putih yang diusir Guyanying dari Provinsi Hijau? Siapa nama guru pemuja mereka? Siapa yang tahu nama aslinya? Dia dikenal sebagai Ibu Teratai Putih, dan mereka mengatakan bodhisattva Teratai Putih telah turun ke dunia vana untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan dan menghidupkan mereka kembali. Ada juga wakil ketua Sekte, yang mulia Teratai Hitam, yang bahkan lebih baik hati. Mereka semua seperti makhluk abadi. Awalnya, semua orang di sini memuja, Dewa Ular, tetapi sekarang mereka semua telah berpindah agama ke Sekte Teratai Putih. Benteng Goldi telah menguduskannya. Oh benar, tadi malam, Huang Liangfei berkata saya berada di bawah perlindungan bodhisattva, jadi dia berbicara tentang bodhisattva Teratai Putih. Li Qingshan tidak bisa menahan tawa. Namun, suaranya terlalu lembut, jadi tidak banyak kepahlawanan yang bisa dibicarakan. Goldia, Bao bertanya dengan bijaksana, Tuan, mengapa Anda tertawa? Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang ku kenal di sini. Kata Li Qingshan. Seseorang yang kamu kenal. Jangan bilang Anda sedang membicarakan bodhisattva Teratai Putih dan yang mulia Teratai Hitam, Tuan. Hati Goldia, Bao bergetar. Meskipun dia tahu identitas, Tuan A, Yue, bukanlah hal yang biasa, terhubung dengan keberadaan yang begitu kuat tanpa diragukan lagi bahkan lebih mengejutkan. Setelah kita sampai di pasar bunga wangi, Tuan, yang perlu Anda lakukan hanyalah menyebut nama besar Sekte Teratai Putih, dan para dukun pemakan tulang itu pasti akan pingsan bahkan tanpa melakukan perlawanan. Saya belum selesai. Sayang sekali aku mengenal mereka, tapi mereka tidak mengenalku. Oh benar, jangan beritahu siapapun tentang ini. Li Qingshan menginstruksikan. Sebelum dia memulihkan kekuatannya, dia tidak ingin ada hubungannya dengan Sekte Teratai Putih. Ya ya ya, Goldia, Bao sangat kecewa, tapi mau tak mau dia merasa agak takut. Apakah Tuan A, Yue mengacu pada musuh? Bagaimana dia bisa cukup berani untuk mengatakan hal lain? Dia juga tahu bahwa Sekte Teratai Putih hanya ada dalam waktu singkat. Jika tidak, dengan kemampuan mereka untuk mencuci otak orang, Goldia, Bao mungkin akan mempertimbangkan untuk mengkhianati, Tuan A, Yue, jika mereka masih ada selama beberapa dekade lagi. Bagaimanapun, peraturan pasar bunga wangi sangat ketat. Bahkan orang barbar yang paling ganas pun takut untuk bertarung di pasar bunga wangi. Dukun pemakan tulang ini semuanya berbeda dari orang biasa, jadi mereka mungkin bahkan tidak bisa memasuki kota. Selama kita tetap di kota, kita akan merasa nyaman. Li Qingshan tidak menjawab. Sebaliknya, dia tenggelam dalam pikirannya. Dia memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap altar Lord Black Lotus. Dia adalah seorang pria dengan sikap luar biasa, mampu melepaskan diri dari pengepungan Zhou Utong dan para pemimpin sekolah lainnya. Setelah bertahun-tahun, kemungkinan besar dia telah memadatkan inti emas. Ibu Teratai Putih pada dasarnya telah pulih dari luka-lukanya juga. Dia adalah sosok kuat yang pernah bentrok dengan Gu Yanying berkali-kali di masa lalu. Di masa lalu, dia tidak memahami pentingnya hal ini dengan baik, tetapi baru sekarang dia sedikit memahami kekuatan apa yang diwakilinya. Wanita burung telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Bahkan sekarang, dia tidak dapat melihat keseluruhannya. Bahkan jika dia bertarung melawan Ibu Teratai Putih dengan cara yang menyenangkan, tidak akan ada gunanya permainan itu sama sekali jika lawannya terlalu lemah. Pertama kali dia mendengar tentang sekte Teratai Putih adalah ketika Ibu Teratai Putih membantai kota-kota untuk menempah harta karun misterius. Dulu, dia dikejutkan dengan kata kota yang dibantai, namun sekarang, dia dikejutkan dengan kata harta karun misterius. Itu adalah harta karun yang misterius. Saat ini, dia hanya memiliki satu harta karun misterius, dan dia bahkan memanfaatkan si King. Si King adalah seorang pangeran perkasa. Salah satu alasan utamanya datang ke Komando Ruyi adalah untuk mengubah arena naga menjadi lapangan Asura, sebuah harta karun misterius. Bukan suatu kebetulan bahwa dia menerobos masuk ke wilayah sekte Teratai Putih kali ini. Dengan keduanya bekerja sama, tanpa penindasan dari pengawal Hawke Wolf dan sekte Ortodoks, terlalu mudah bagi mereka untuk mempengaruhi jarak beberapa ribu kilometer. Jika mempertimbangkan betapa jarangnya populasi di Provinsi Kabut, kisaran ini mungkin lebih besar lagi. Mereka ingin membangun kembali sekte Teratai Putih, jadi mereka pasti tidak akan menjelajah terlalu jauh ke Provinsi Kabut. Organisasi-organisasi di sana sangat terjerat, jadi pasti akan sangat sulit untuk ikut campur. Kendali langsung Raja Pohon beringin membentang sejauh puluhan ribu kilometer. Mengenai pelarian Li Qingshan, dia sebenarnya belum berkelana terlalu jauh ke Provinsi Kabut. Tempat ini hanya bisa dianggap sebagai pinggiran Provinsi Kabut. Pasar Bunga Wangi hanyalah tempat rumah seorang murid berada. Dia mungkin masih beberapa ribu kilometer jauhnya dari markas sebenarnya dari sekte Teratai Putih. 722 Jangan khawatir, mereka akan segera melambat. Li Qingshan berkata tidak peduli. Dia tidak pernah memperlakukan dukun pemakan tulang ini sebagai lawan apapun. Jika mereka benar-benar mengejar ketinggalan, dia bisa langsung meninggalkan Goldia, Bao dan pergi kemanapun dia mau. Hanya sekelompok dukun yang ingin mengunci auranya. Namun, itu berarti dia akan kehilangan alat transportasi, dan itu akan menambah banyak masalah saat dia mencari lapangan Asura. Bagaimanapun, citranya sebagai seorang anak masih sangat merepotkan. Itu sebabnya dia bermain-main dengan mereka dengan santai. Setelah beberapa waktu berlalu dan dia memulihkan sebagian kekuatannya, dia akan menemukan mereka dan membuat mereka berdarah satu per satu. Benar saja, para dukun pemakan tulang berhenti. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Jantung Goldia, Bao berdetak kencang. Itu adalah tempat yang kita kelilingi. Seekor katak besar berwarna-warni saat ini sedang duduk di tepi kolam, menghalangi jalan para dukun pemakan tulang. Ia mengeluarkan daemonki yang samar saat ia menatap mereka dengan tegas dengan matanya yang seperti gelembung. Kami akhirnya kembali. Berdiri di depan gerbang kota pasar bunga wangi, Goldia, Bao menghela nafas panjang. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, memasuki kota dengan cepat. Beberapa saat kemudian, para dukun pemakan tulang juga bergegas mendekat, bersembunyi di hutan dan menatap gerbang kota dari jauh. Mereka semua sangat marah. Mereka telah membunuh monster katak itu setelah mengalami begitu banyak kesulitan, dan mereka bahkan kehilangan dua anggota klan karenanya. Gas beracun menyerbu tubuh mereka, melelekannya menjadi tumpukan bubur dalam sekejap mata. Mereka bahkan tidak bisa memakannya. Ketua, mereka sudah memasuki kota. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi kepala suku pemakan tulang berubah. Dia tergoda untuk segera menyerang, menangkap orang barbar dari benteng Goldie, mengulitinya hidup-hidup, dan menelan bayi itu hidup-hidup. Jika ini terjadi beberapa tahun yang lalu, dia pasti akan melakukan itu. Klan bunga wangi memiliki kekuatan, tetapi mereka tidak cukup berani untuk melakukan apapun terhadap mereka. Namun, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Para wanita terkutuk dari klan bunga wangi telah bersekutu dengan sekte teratai putih. Kita tidak bisa menerobos masuk. Kata pendeta dukun pemakan tulang. Dia tahu suku pemakan tulang bisa mengamuk di hutan hujan ini, tapi dibandingkan dengan sekte teratai putih, mereka hanyalah serangga yang bisa dihancurkan kapan saja. Ketika sekte teratai putih pertama kali mendirikan cabang, banyak suku dukun yang menolak untuk tunduk dihancurkan dalam satu malam. Suku pemakan tulang bisa tetap aman bukan karena mereka kuat. Justru sebaliknya, karena mereka terlalu lemah. Mereka bahkan tidak memiliki satu orang pun yang telah mengalami kesengsaraan surgawi. Sekte teratai putih sama sekali tidak menganggapnya serius. Jika mereka ingin berumur panjang, mereka harus memahami bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat mereka provokasi. Kepala suku pemakan tulang tiba-tiba menoleh ke belakang dan berkata dengan tegas, Kepala suku pemakan tulang, Don dari saya, Tentu saja. Tentu saja tidak. Begitu malam tiba, kita akan menyelinap ke kota, menangkap orang itu, dan pergi. Aku ragu wanita-wanita terkutuk itu akan berselisih dengan kita karena hal ini. Paling-paling, kita menyerah saja pada mereka terlebih dahulu. Selama kamu memakan bayi itu dan menjalani kesengsaraan surgawi, kamu akan menjadi penguasa altar dari pemujaan teratai putih, dan pasar bunga wangi akan menjadi milik suku pemakan tulang kami. Baiklah, para dukun pemakan tulang bangkit. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Li Qingshan mendengar semuanya dari keranjang di punggungnya. Dia bergumam, mereka benar-benar tahu cara mengadili kematian. Ada apa, Tuan? Telinga Goldia, Bao bergerak-gerak dan dia bertanya dengan lembut. Li Qingshan mengulangi percakapan para dukun pemakan tulang, dan Goldia, Bao memucat karena ketakutan. Awalnya, dia mengira para dukun pemakan tulang akan mundur dalam menghadapi kesulitan selama mereka memasuki pasar bunga wangi, namun dia tidak pernah menyangka mereka akan bersedia mengambil risiko sebesar itu. Ini bukan karena Goldia, Bao tidak cukup pintar, tetapi semata-mata karena statusnya terlalu rendah dan wawasannya terbatas. Di dunia tempat dia tinggal di masa lalu, tidak ada suku barbar yang cukup berani untuk berperilaku kejam di pasar bunga wangi, atau hanya kematian yang menunggu mereka. Akibatnya, ia mengembangkan kesalahpahaman bahwa suku pemakan tulang takut memasuki kota. Dan, dia tidak pernah membayangkan betapa besar godaan Li Qingshan terhadap suku pemakan tulang. Apa yang harus kita lakukan? Tidak, kita harus pergi ke pasar bunga wangi dan meminta perlindungan. Goldia, Bao berkata, pasar bunga wangi berada di tengah-tengah pasar bunga wangi, tempat tinggal marga bunga wangi. Apa hakmu untuk meminta perlindungan mereka? Selama suku pemakan tulang bersedia membayar harganya, klan bunga wangi mungkin akan segera menjualmu. Li Qingshan berkata dengan nada meremehkan. Goldia, Bao telah memperoleh kekuatan hidup, tetapi dia baru saja melampaui alam manusia. Dibandingkan dengan seluruh komunitas budidaya, dia berada di posisi paling bawah. Menghadapi tekanan dari suku pemakan tulang, klan bunga wangi akan melakukan segala daya mereka untuk melindunginya kecuali dia dipanggil Siang Hua Bao. Goldia, Bao terdiam. B kalau begitu, ayo terus berlari. Saya jamin Anda tidak akan bisa melarikan diri lebih dari 10 km. Goldia, Bao memucat. Awalnya, dia mengira dia telah melarikan diri dengan nyawanya, tetapi dia tidak pernah mengira dia akan jatuh ke dalam perangkap kematian. Begitu dia memikirkan tentang bagaimana orang-orang dari suku pemakan tulang sedang menunggu di luar kota dan akan datang untuk menyelamatkan nyawanya yang kecil begitu malam tiba, keributan di sekitarnya sama sekali tidak memberinya rasa aman. Dan, kita masih harus menemukan orang-orang di gua air hitam. Untuk apa kamu lari? Belok kiri dulu, kata Li Qingshan. Goldia, Bao mendengarkan betapa santainya dia dan sedikit santai. Dia berbelok ke kiri, Tuan, Anda pernah datang ke pasar bunga wangi sebelumnya? Ya, bukankah aku pernah ikut denganmu saat aku masih di dalam telur? Setelah menjalani kelahiran kembali Nirvana, tubuh Li Qingshan masih sangat lemah, tetapi indranya bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Di seluruh pasar bunga wangi, bahkan kepakan serangga terbang pun tidak bisa lepas dari telinganya. Orang-orang mengalir ke sana kemari di jalanan. Suara pedagang asongan terus terdengar, dan aroma daging panggang terus memasuki hidungnya. Kotanya tidak besar, tapi nampaknya sangat makmur. Orang-orang barbar yang mengenakan berbagai pakaian aneh dan berbicara dengan aksen berbeda berkumpul di sini dari mana-mana, yang membuat Li Qingshan merasa seperti sedang dalam tur budaya. Dia mengagumi budaya dan pemandangan provinsi kabut dengan penuh minat. Goldia, Bao sedang tidak dalam mood yang baik. Dia berjalan terburu-buru untuk beberapa saat, dan aroma yang menakjubkan muncul. Seluruh jalan dipenuhi dengan toko rempah-rempah. Rempah-rempah adalah sumber daya penting di provinsi MIS. Mereka bisa menangkal wabah penyakit, racun, serangga berbisa, dan sebagainya. Klan Bunga Wangi terkenal karena kemampuannya membuat rempah-rempah. Masuk dan beli beberapa bumbu yang biasa digunakan oleh orang barbar. Di bawah bimbingan Li Qingshan, Goldia, Bao berkeliaran di sekitar kota, pada dasarnya melewati setiap jalan. Pada akhirnya, dia berdiri di depan sumber air panas dengan pakaian baru yang dibelinya. Pasar Bunga Wangi dekat dengan gunung berapi, jadi sangat mudah untuk membuat sumber air panas. Goldia, Bao segera mengerti. Dia ingin dia menghilangkan aromanya sebelum menutupinya dengan rempah-rempah. Betapapun sensitifnya hidung para dukun pemakan tulang, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukannya di antara begitu banyak orang di kota. Goldia, Bao membenamkan tubuhnya yang kelelahan di sumber air panas yang terik dan segera merasakan seluruh pori-porinya mengerang nyaman. Dia berseru, Tuan, Apakah Anda tidak mau mandi? Li Qingshan berdiri di samping sumber air panas dengan tangan di pinggul. Aku akan memberimu waktu 100 detik. Setelah kamu bersih, naiklah ke sini. Masih ada yang harus kulakukan. Hal apa lagi? Aku sudah lama dikejar, jadi sudah waktunya aku memberi mereka pelajaran. Bagaimana aku bisa menjadi lawan para dukun pemakan tulang? Goldia, Bao tersenyum pahit. Kekuatannya meroket, tetapi dia tidak kehilangan akal. Jangan sekarang, tapi kamu akan datang malam ini. Sudut bibir Li Qingshan melengkung. 723. 50 detik kemudian, Goldia, Bao melompat keluar dari sumber air panas, menggunakan keranjang baru untuk menggendong Li Qingshan di punggungnya. Ancaman kematian dan keinginannya untuk menjadi lebih kuat mendorongnya. Cari halaman yang lebih luas dan beli ternak sebanyak yang kamu bisa dari pasar. Kamu akan mengatasi masalah uang. Juga, cari tahu di mana orang-orang di gua air hitam berada sekarang. Mengerti? Dipahami. Goldia, Bao mulai berlari keliling kota. Meminjam uang dalam jumlah besar untuk membeli pekarangan dan ternak dalam waktu sesingkat itu bukanlah tugas yang mudah, namun ia telah menjadi pedagang selama bertahun-tahun. Dia memiliki jaringan kontak yang luas. Dia tiba di kasino dan menemukan, teman lama. Menggunakan nama Mas Benteng Goldi, dia meminjam sejumlah besar uang. Ketika dia mengungkapkan keinginannya, teman lama ini meningkatkan minatnya ke tingkat yang gila, dua kali lipat setiap bulannya. Goldia, Bao mengerutkan kening dan menyetujui dengan gigi terkatuk. Sekarang bukan waktunya untuk terpaku pada hal ini. Selama dia selamat dari krisis saat ini dan menjadi dukun yang kuat, dia akan punya banyak uang. Akan sangat mudah baginya untuk menarik kembali kata-katanya. Ia pun menanyakan, teman lama, ini tentang keberadaan penduduk Gua Air Hitam. Benar saja, mereka telah meninggalkan pasar bunga wangi dua hari lalu dan kembali ke Gua Air Hitam. Li Qing San tidak kecewa. Bahkan jika dia mendapatkan lapangan asura sekarang, dia tidak akan bisa menyempurnakannya dan menggunakannya, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengambilnya kembali. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengetahui di mana benda itu berada. Setelah mengalahkan suku Bon Iting malam ini, mereka akan mundur saat menghadapi kesulitan. Saat itu, dia berencana untuk beristirahat di sini sebentar. Begitu dia memulihkan sebagian kekuatannya, pergi ke Gua Air Hitam untuk mengambil lapangan asura akan sangat mudah. Setelah itu, dia langsung menuju pasar dan membeli semua makhluk hidup yang bisa dilihatnya. Tentu saja, itu terpisah dari manusia. Ada juga tempat di kota yang menjual budak. Goldia, Bao tidak keberatan, memakan orang, tapi harga budaknya agak tinggi. Itu tidak sepadan. Siang tiba, di halaman terpencil di sebelah barat kota, suara berbagai hewan ternak terdengar. Kuda meringkik, keledai meringkik, domba mengembik, dan sapi melengking. Bahkan ada sekitar selusin hewan pengangkut kokoh yang namanya tidak dia ketahui. Tolong lakukan secepatnya, Tuan. Goldia, Bao berkata dengan tidak sabar. Wajahnya memerah. Dulu, dia tidak pernah menyangka bisa menjadi dukun sakti hanya dengan mengeluarkan uang untuk membeli sejumlah ternak. Kesempatan seperti itu tidak mudah didapat. Li Qingshan berdiri di bawah atap. Tubuh kecilnya tampak tumbuh sedikit lebih tinggi. Rambut merahnya sudah menutupi telinganya, dan sinar matahari menyinari celah di antara dedaunan. Matanya sedikit tertutup, dan bulu matanya sangat panjang. Dia sama sekali mengabaikan tangisan berbagai binatang dan suara Goldia Bao. Goldia, Bao mendesak, Tuan A, Yue. Oh, menurutmu kamu beruntung bisa bertemu denganku. Li Qingshan berbalik dan menyeringai, memperlihatkan gigi putih dan dua taringnya yang tajam. Dia menunjukkan bakatnya untuk pertama kalinya. Tentu saja, jika bukan karena tuanku, saya pasti sudah mati. Saya akan menggunakan hidup saya untuk membalas kebaikan tuanku. Mungkin ada bahaya malam ini. Mata merah delima Li Qingshan sepertinya menembus waktu dan melihat masa depan. Saya tidak takut bahaya. Goldia, Bao berkata dengan tegas. Bukannya dia tidak takut akan bahaya, tapi dia tahu bahwa Lord Moon membutuhkannya sekarang, jadi dia tidak akan menempatkannya dalam bahaya yang terlalu besar. Mungkinkah dia tidak bisa melarikan diri juga? Ia, melahap kekuatan hidup dukun pemakan tulang jauh lebih baik daripada melahap hewan-hewan ini. Itu jauh lebih baik daripada melahap hewan-hewan ini. Keberuntungan datang dari bahaya. Goldia, Bao berkata, aku pasti akan membalas dendam malam ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Matahari berangsur-angsur terbenam di barat, dan tangisan binatang di halaman berangsur-angsur berkurang sebelum akhirnya mati total. Saat senja, Goldia, Bao berdiri di antara tumpukan mayat. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Setidaknya dia satu kepala lebih tinggi dari sebelumnya, tanpa satupun kerutan di wajahnya. Rambutnya menjadi hitam, dan otot-ototnya membengkak seperti akan meledak. Dia juga memiliki kekuatan ledakan di tubuhnya. Kubur mayatnya dan biasakan kekuatanmu. Besiaplah menghadapi musuh. Iya. Malam tiba, dan pasar bunga wangi yang ramai menjadi tenang. Selain beberapa rumah bordil, semuanya gelap. Bintang-bintang bersinar terang, berkelap-kelip tanpa suara. Masih ada beberapa kelompok penjaga yang berpatroli di tembok kota, namun mereka semua menguap dengan malas. Keamanan pasar bunga wangi tidak bergantung pada mereka. Peran terbesar mereka adalah menemukan kebakaran di kota tepat pada waktunya. Segera setelah sekelompok penjaga lewat, beberapa sosok hitam melompat ke tembok kota, langsung melompat ke dalam kota. Tembok tinggi itu praktis tidak ada bagi mereka. Tak lama kemudian, semua dukun pemakan tulang telah menyelinap masuk. Ketua, seluruh kota dipenuhi auranya. Apa yang harus kita lakukan? Tempat ini tidak seperti hutan. Ada terlalu banyak manusia di sini, dan aura mereka bercampur. Ditambah dengan berbagai bumbu dan aroma, melacaknya sangatlah merepotkan. Berpencar dan cari, kamu tidak bisa menghilangkan bau aslinya. Kepala suku pemakan tulang memberi perintah, dan para dukun berpencar untuk mencari. Pasar bunga wangi tidaklah besar. Hanya ada empat jalan utama yang tersebar dalam bentuk segitiga. Dengan indera penciuman yang sensitif dari para dukun pemakan tulang, mereka dapat mencari di seluruh area dengan sekitar seratus orang. Selama jaraknya cukup dekat, rempah-rempah pun tidak bisa menyembunyikan bau badan. Seorang dukun pemakan tulang berjalan melewati gang yang suram. Tiba-tiba, dia berhenti dan mengernyitkan hidung. Di dalam aroma yang kental, ada bau yang familiar, dan dia tidak bisa menahan senyum kejam. Bau itu dengan cepat mendekatinya, dan hembusan angin menyapu kepalanya. Goldia, bau menerjang dan menekan kuat dukun pemakan tulang itu. Dukun pemakan tulang menggeram dalam-dalam. Itu adalah suara seorang pemburu yang menemukan mangsanya. Itu sangat dalam sehingga tidak membuat banyak orang khawatir, tapi itu cukup untuk didengar oleh para dukun pemakan tulang dengan jelas. Mereka juga tidak ingin membuat khawatir klan bunga wangi di pasar bunga wangi. Semua dukun pemakan tulang mendengar gangguan tersebut dan berkumpul dengan cepat. Mereka hanya perlu beberapa saat untuk mencabik-cabik Goldia, bau. Goldia, bau dipenuhi keringat dingin. Darahnya sepertinya membeku dan mengembun juga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi takut. Ini adalah dukun pemakan tulang yang telah memakan sekelompok pedagang. Meskipun dia telah menjadi lebih kuat sekarang, membunuh dukun pemakan tulang jelas bukan hal yang mudah. Li Qingshan menjulurkan kepalanya keluar dari keranjang dan menempelkan tangannya ke kepala dukun pemakan tulang. Ketika dukun pemakan tulang tiba, yang tersisa di tanah hanyalah mayat yang layu. Setelah memeriksanya, pendeta dukun pemakan tulang berkata, kekuatan hidupnya telah terkuras hingga kering. Itu adalah metode yang sangat aneh. Tidak mengherankan jika orang barbar dari benteng Goldia semakin bertambah kuat. Itu semua karena bayi itu. Saat ini, geraman lain terdengar di kejauhan. Bergegas untuk melihat, ada lagi mayat dukun pemakan tulang di tanah. Tak lama kemudian, tiga dukun pemakan tulang telah menjadi mayat yang layu. Saat kekuatan melonjak ke dalam tubuhnya, ketakutan Goldia bawa berubah menjadi kegembiraan. Di bawah perintah Li Qingshan, dia bergerak melalui jalanan dan gang. Darahnya mendidih dan terbakar. Dukun pemakan tulang yang dulu membuatnya ketakutan kini menjadi mangsanya. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu dukun pemakan tulang berikutnya muncul di hadapannya, dan dia akan menerjang. Pada awalnya, yang bisa dia lakukan hanyalah tetap berada di jalan buntu, menunggu Li Qingshan membunuh mereka, tapi sekarang, dia langsung menekan mereka. Jika bukan demi melahap kekuatan hidup mereka, dia bahkan bisa langsung membunuh beberapa dukun pemakan tulang yang lebih lemah. Indra Li Qingshan benar-benar mampu menguasai suku pemakan tulang, menangkap gerakan mereka dengan sangat jelas. Dia bahkan bisa membedakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Menemukan titik lemah mereka dan menjatuhkannya satu per satu pada dasarnya sangatlah mudah. Pada awalnya, masih ada beberapa risiko, tetapi seiring dengan semakin kuatnya Goldia, Bao, risikonya menjadi semakin kecil. Pendeta dukun pemakan tulang berkata, Ketua, kumpulkan semuanya. Kepala suku pemakan tulang sangat marah. Sudah berapa tahun sejak dia menderita seperti ini. Dia mengeram aneh dan mengumpulkan semua dukun pemakan tulang. Li Qingshan memerintahkan Goldia, Bao untuk berhenti dan menjaga jarak dari mereka. Jika mereka berkumpul, mereka tidak akan bisa mencari, tetapi jika berpisah, mereka hanya akan disergap. Hasilnya sudah ditentukan. Namun, dia menghela nafas lembut. Permainan sebenarnya baru saja dimulai. Pada saat ini, suara serak dan cekung dari pendeta dukun pemakan tulang terbawa angin malam. Orang barbar, kamu telah membunuh anggota klan kami. Apakah kamu tidak takut membalas dendam? Serahkan bayinya, dan kami akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, kami akan membantai semua orang di Benteng Goldi. Orang tua, saudara laki-laki, istri, anak-anak, dan anggota klanmu semuanya akan mati, dan mereka semua akan mati dalam kesakitan yang luar biasa. Suaranya tidak nyaring, tapi sangat jelas di kota yang sepi. Pendengaran Goldi A. bau menjadi sangat tajam, jadi wajahnya segera berubah. Semua kegembiraannya lenyap. Meskipun Benteng Goldi diawasi oleh pendeta dukun, hal itu pasti tidak dapat menghentikan suku pemakan tulang untuk melakukan mobilisasi dengan kekuatan penuh. Li Qingshan berpikir, benar saja, semua orang jahat di dunia pada dasarnya sama. Mereka tidak bisa berurusan dengan Anda, jadi mereka akan menggunakan orang-orang di sekitar Anda untuk mengancam Anda. Ketika Goldi A. bau memulai jalur menentang suku pemakan tulang, ini adalah masalah yang pasti akan dia hadapi. Kamu tidak perlu takut padanya. Dia sangat lemah saat ini. Dia bukan lawanmu. Serahkan dia kepada kami, dan kamu tidak perlu khawatir tentang balas dendam apapun. Aku akan memberimu 10 detik untuk mempertimbangkannya. Jika Anda tidak merespons, kami akan berbalik dan pergi ke Benteng Goldi sekarang. 10. Suara pendeta dukun pemakan tulang naik dan turun, dipenuhi godaan dan tekanan yang aneh. Tuan Ayue, apa yang harus kita lakukan? Goldi A., bau berkata dengan susah payah, tetapi dia juga mengerti bahwa jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh kelompok dukun pemakan tulang ini, dia tidak perlu melancarkan serangan diam-diam sama sekali. Li Qingshan berkata dengan tenang, tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini. Kami masih belum memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka secara terbuka saat ini, tapi sebaiknya Anda memikirkannya baik-baik. Anda telah membunuh rakyat mereka, jadi apakah mereka akan benar-benar mengampuni Anda dan anggota klanmu? Jika bukan karena kamu, kenapa aku? Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah mati. Bukan berarti aku juga yang ingin membunuh anggota klanmu. Li Qingshan memotongnya dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang pedagang. Jika dia seorang pejuang, dia pasti akan bertarung sampai akhir dan menggunakan ancaman melawan ancaman. Beberapa dekade sebagai pedagang telah membuatnya lebih cerdik daripada orang barbar biasa, membuatnya mengerti bagaimana mengikuti arus dan menghindari bahaya, namun hal itu juga membuatnya kehilangan keberanian. Maaf, aku salah bicara. Li Qingshan berkata, tidak perlu meminta maaf. Aku memahami kesulitanmu. Kamu telah memilih jalanmu sendiri. Jika kamu ingin menjualku, aku tidak akan membencimu. Saat ini, pendeta dukun pemakan tulang sudah mencapai 5. 4, 3, 2, 1. Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu. Kamu tidak boleh datang, atau aku akan membunuhnya, dan kamu tidak akan mendapatkan apapun. Anda harus bersumpah atas nama leluhur Anda bahwa Anda tidak akan pernah menyakiti saya atau anggota klan saya. 724. Tuan Ayue, aku minta maaf. Jika ini hanya hidupku, bahkan jika aku memberikannya kepadamu, itu tidak berarti apa-apa. Aku masih memiliki orang tua dan anak-anak yang harus aku urus. Ada lebih dari seribu anggota klan di benteng Goldie. Aku tidak bisa membiarkan mereka semua mati di tanganku. Bintang-bintang berkedip dingin, tidak mampu menerangi gang yang berantakan itu. Mata Goldie, bau membelalak, menatap keranjang di tanah. Siapa yang tahu apakah dia takut diserang, atau takut melarikan diri, atau mungkin keduanya. Wajahnya dipenuhi kegelisahan, tapi ada juga kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Dia sudah mempertimbangkan pro dan kontra dengan cermat. Dia sudah cukup kuat saat ini. Tidak masalah meskipun dia kembali ke benteng Goldie dan menjadi kepala suku. Dia bisa menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya dengan perlahan menikmati semua yang dia peroleh dari siang dan malam ini. Dia sudah mendapat untung besar dari kesepakatan ini, jadi sudah waktunya dia berhenti. Jika dia terlalu serakah, dia akan menderita kerugian. Dia tidak takut suku pemakan tulang berselisih dengannya. Suku pemakan tulang sangat menghormati nenek moyangnya. Ketika dukun di suku tersebut hampir mati karena usia tua, mereka tidak akan dikremasi atau dikuburkan. Sebaliknya, mereka akan membagi darah dan daging mereka dengan anggota klan mereka. Begitu saja, akan diwariskan dari generasi ke generasi. Jika mereka bersumpah atas nama nenek moyang mereka, mereka tidak akan pernah menentangnya. Kamu tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Aku sudah mengatakan bahwa aku mengerti. Li Qing Shan turun dari keranjang, menegakkan tubuhnya, dan berjalan menuju gang kecil di sampingnya. Kamu tidak bisa pergi. Goldia, Bao menghalangi jalannya. Ini adalah tawar-menawar terpenting baginya untuk bertahan hidup dari tangan suku pemakan tulang. Sikap tenang Li Qing Shan membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tapi dia segera menghibur dirinya sendiri. Jika dia punya trik apapun, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama. Dia pasti sedang mengadakan pertunjukan sekarang. Aku tidak boleh takut padanya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan. Kamu bisa memutuskan jalanmu sendiri, tapi kamu tidak bisa memutuskan jalan orang lain. Pernahkah kamu memperhatikannya? Mereka belum merespons Anda. Li Qing Shan menoleh dan mendengarkan dengan penuh perhatian sambil mengangkat jari telunjuk. Sepotong kepanikan melintas di wajah Goldia, Bao. Dia berseru, cepatlah bersumpah, atau jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih ke arah Li Qing Shan. Tiba-tiba, dia menjadi kaku di udara, tidak bisa bergerak. Mata Goldia, Bao melotot, menatap lurus ke arah Li Qing Shan. Dia ingin berkata, Apa yang kamu lakukan? Apa kamu benar-benar mengira aku tidak melakukan persiapan apapun dan berani memelihara anjing dengan begitu ganas? Sayalah yang secara pribadi menyuntikkan energi kehidupan itu ke dalam tubuh Anda. Apakah menurut Anda mereka harus mendengarkan Anda atau saya? Seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa kekuatan yang diberikan orang lain kepada Anda bukanlah kekuatan Anda sendiri. Karena Anda menyesalinya, biarkan semuanya kembali ke jalur semula. Li Qing Shan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk betis Goldia, Bao. Goldia, Bao merasakan tubuhnya semakin panas. Darahnya tampak mendidih dan terbakar. Gelombang energi mengamuk di sekelilingnya, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Namun, dia tidak bisa bergerak, dan tatapan memohon muncul di matanya. Jika dia tahu bahwa Li Qing Shan memiliki kemampuan seperti itu, dia tidak akan mengkhianatinya sama sekali. Orang tuanya sudah tua, meski istri dan anak-anaknya penting, selama ia masih hidup, ia tetap bisa menikah dan mempunyai anak. Semuanya akan hilang. Kamu telah memilih jalanmu, dan kamu tidak boleh menyesalinya. Aku memahami pilihanmu, dan kamu juga harus memahamiku. Ingin seorang pria menjual hartamu. Anda menyelamatkan hidup saya, dan sekarang saya siap mengkhianati Anda kapan saja. Tentu saja Anda akan sangat tidak bahagia. Mendengarkan. Mereka di sini. Setelah mereka membunuhmu, mereka mungkin akan mengampuni anggota klanmu. Semoga saja demikian. Selamat tinggal, A, Bao. Li Qingshan mencabut sehelai rambut dan mengubahnya menjadi satu set pakaian kecil. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan melewati gold di A, Bao, melambaikan tangannya bahkan tanpa menoleh ke belakang. Dia berjalan ke dalam gang, melompati dinding batu dengan anggun dan melompat ke sebuah tempat tinggal. Di sisi lain tembok batu, kepala suku pemakan tulang bergegas melewatinya dengan tergesa-gesa, sama sekali tidak menyadari bahwa target yang dikejarnya hanya berjarak satu tembok. Li Qingshan tersenyum. Konstitusinya saat ini telah sepenuhnya melampaui konstitusi manusia. Melompati tembok tidak menimbulkan masalah sama sekali, dan dengan akal sehatnya, dia bisa menghindari semua bahaya sebelumnya. Bahkan jika indera penciuman dan indera spiritual para dukun pemakan tulang sepuluh kali lebih tajam, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Tidak ada lagi bahaya baginya untuk bergerak sendirian. Ini bukanlah hutan yang tidak berpenghuni. Suku pemakan tulang tidak dapat mencari dengan cermat, dan segera, klan bunga wangi akan datang untuk mengusir mereka. Para dukun pemakan tulang berkumpul dari segala arah. Melihat bagaimana Goldia, Bao berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, mereka takut itu adalah jebakan, jadi mereka perlahan mendekatinya. Mereka dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap pembunuh anggota klan mereka. Goldia, Bao dipenuhi dengan penyesalan. Segala sesuatu yang dia lalui siang dan malam seperti mimpi yang aneh dan penuh warna. Sekarang setelah dia terbangun dari mimpinya, dia merasa seperti kembali ke malam kemarin. Kematian menghampirinya, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Tiba-tiba, dia mengerti arti dibalik kata-kata Li Qingshan. Karena kamu sudah menyesalinya, biarkan semuanya kembali ke lintasan aslinya. Menurut lintasan aslinya, dia akan mati di mulut suku pemakan tulang. Tidak, saya tidak ingin mati. Goldia, Bao meraung ke dalam. Matanya menjadi merah dan merah, dan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Detak jantungnya sepadat drum, seolah hendak keluar dari dadanya dan melompat keluar dari tubuhnya. Tulangnya berderit, dan kulitnya menjadi merah padam. Tubuhnya membengkak, bahkan bertambah satu kaki lebih tinggi. Warna kulitnya berubah beberapa kali sebelum akhirnya menjadi kuning tanah, kasar seperti kulit hewan pengangkut. Sisik ular tumbuh di lehernya, dan tanduk kambing tumbuh di kepalanya. Hidungnya menjadi sangat besar, menonjolkan fitur wajahnya. Berbagai ciri binatang muncul di tubuhnya, membuatnya semakin aneh dan sinting dibandingkan para dukun pemakan tulang. Ketua, keranjangnya kosong. Bayinya sudah lenyap. Dukun pemakan tulang menendang keranjang. Kepala suku pemakan tulang mengerutkan kening dan bertanya, Pendeta dukun, Apa yang terjadi? Pendeta dukun pemakan tulang mempelajari Goldi Abau. Sepertinya itu ulah bayinya. Sungguh langkah yang bagus. Kekuatan di tubuhnya telah kehilangan kendali. Oh tidak, bunuh dia. Raungan keras terdengar di udara, bergema di seluruh pasar bunga wangi. Li Qingshan menoleh ke belakang dan berkata dengan lembut, Karena kamu sangat suka mengadili kematian, maka matilah. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya, melintasi tembok demi tembok. Tujuannya sebenarnya adalah pasar bunga wangi. Ledakan. Goldi Abau mengayunkan tangannya, dan seorang dukun pemakan tulang terbang keluar, menghancurkan tiga dinding secara berurutan. Darah mengalir dari seluruh lubangnya, dan tubuhnya berputar. Dia sudah tidak hidup lagi. Beberapa dukun pemakan tulang menerjang, menggigit dan mencabiknya dengan cakar dan gigi mereka. Goldi Abau mengambil satu dan merobeknya dengan paksa, menyebarkan hujan darah. Darah dan rasa sakit membuatnya semakin menggila. Dia mengayunkan tangannya dengan liar, mencabik-cabik dukun pemakan tulang hanya dalam beberapa gerakan. Tongkat pendeta dukun pemakan tulang menghantam tanah, dan dua rongga mata kosong dari kepala yang layu di bagian atas menyembur keluar dengan asap hitam, melesat ke arah punggung Goldi Abau. Dengan desisan, daging dan darahnya terkorosi, begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Raungan Goldi Abau menjadi semakin histeris. Dia benar-benar mengabaikan luka di punggungnya dan menerjang ke arah pendeta dukun pemakan tulang. 725 Goldi Abau Abau meraih kedua dukun pemakan tulang dan mengayunkannya seperti senjata, terus-menerus mengeluarkan raungan dan lenguhan yang tidak berarti. Dinding-dinding hancur satu demi satu, dan tempat tinggal runtuh dengan keras. Tangisan naik dan turun. Sama seperti bagaimana seseorang mempertaruhkan nyawanya, bahkan sepuluh orang pun akan berjuang untuk menghentikannya. Dengan dukun pemakan tulang di sekelilingnya, mereka seperti sekawanan serigala yang mengelilingi beruang hitam yang marah. Gigi dan cakar mereka yang tajam kesulitan melakukan apapun. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan satu instakil. Kalian semua mundur. Aku akan menghentikannya. Kepala suku pemakan tulang berteriak. Matanya pada dasarnya mengeluarkan api ketika dia menyadari ini adalah akhir dari pengejaran. Dentang. 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 Suara gong dan genderang yang mendesak terdengar dari tembok kota. Para penjaga berseru dengan keras. Orang-orang barbar pemakan tulang ada di sini. Orang barbar pemakan tulang ada di sini. Banyak orang yang terbangun dari tidurnya. Seluruh pasar bunga wangi benar-benar khawatir. Saat ini, Li Kingshan telah tiba sebelum pasar bunga wangi. Alun-alun itu terang-benderang, dipenuhi keriuhan suara. Beberapa saat kemudian, terdengar suara gemuruh, dan pintu terbuka. Sekelompok orang bergegas menuju tempat pertempuran terjadi. Yang memimpin adalah seorang wanita cantik dengan wajah cantik. Di belakangnya juga ada semua wanita, baik wanita muda maupun wanita tua. Li Kingshan telah mendengar dari Goldia, bahwa suku bunga wangi adalah klan matriarkal. Orang-orang yang bertanggung jawab semuanya perempuan. Aspek ini sangat mirip dengan penjelajah malam, dan alasannya pada dasarnya sama. Metode budidaya yang diturunkan dalam suku lebih cocok untuk dipraktikan oleh wanita. Di dunia ini, yang kuat jelas yang mengambil keputusan akhir. Wanita cantik yang memimpin merasakan sesuatu. Dia mengalihkan pandangannya, mengarahkannya ke gang yang suram, tapi dia tidak melihat apapun. Dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Dia menjadi khawatir di dalam. Suku pemakan tulang sebenarnya telah menyelinap ke kota pada malam hari. Apakah mereka akan menyatakan perang? Li Kingshan telah melompati tembok tinggi dan memasuki pasar bunga wangi. Langkah kakinya ringan dan sunyi, dan dia melewati taman dengan cepat. Orang-orang di pasar semuanya telah dimobilisasi. Para penjaga menjadi sangat lemah. Dia langsung masuk dan tiba di halaman tengah. Ada sumber air panas yang mengepul, dan ada air mancur gunung palsu besar di tengahnya. Aroma eksotis melayang di udara. Mereka yang biasanya bisa mandi di sini pastilah orang-orang dengan status sangat tinggi di klan bunga wangi. Mungkin itu wanita yang kulihat tadi. Namun, dia tidak datang ke sini untuk mencuri seorang wanita. Bahkan jika dia benar-benar menginginkannya, saat ini, dia bersedia, tetapi tidak mampu. Dia sedang memilih tempat persembunyian yang cocok. Jika suku pemakan tulang benar-benar mencapai kesepakatan dengan suku bunga wangi dan melakukan pencarian besar-besaran di kota, mereka pasti tidak akan bisa menemukan tempat ini. Menurut persepsinya, ada ruang berlubang di bebatuan tersebut. Dia melompat ke sumber air panas. Dia berenang ke dasar bebatuan dan menemukan sebuah gua kecil. Pintu masuk gua hanya seukuran bola karet. Orang biasa tidak akan bisa masuk, tapi dia hanya bayi sepanjang satu kaki sekarang, jadi dia dengan mudah memasuki gua. Zhang Xuan menghela nafas lega. Setelah mandi di pemandian air panas bersama Goldia, Bao, dia menemukan pemandian air panas itu sangat menyenangkan. Sungai bawah tanah mendidih dengan nyala api bumi, menunjukkan dua kekuatan dunia. Itu bermanfaat untuk memahami perpaduan api dan air. Tentu saja yang terpenting adalah kenyamanan. Tubuhnya terendam di sumber air panas, dan uapnya mengepul sehingga membuatnya mengantuk. Dia menguap dan berbaring dengan tangan sebagai bantal. Dia yakin tidak ada yang bisa menemukannya di sini. Dia hanya perlu tidur nyenyak dan menunggu dia dewasa. Dia dengan lembut menutup matanya. Keesokan paginya, di tengah kabut yang melayang, pasar bunga wangi berangsur-angsur menjadi riuh. Setiap orang yang bertemu sedang mendiskusikan apa yang terjadi tadi malam. Apa yang terjadi tadi malam? Kamu tidur terlalu nyenyak. Orang-orang barbar pemakan tulang telah memasuki kota. Orang barbar pemakan tulang. Orang barbar pemakan tulang pemakan manusia. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Pertarungan antara klan bunga wangi dan kaum barbar pemakan tulang benar-benar menggemparkan. Mereka hanya berhasil mengusir kaum barbar pemakan tulang setelah mengalami begitu banyak kesulitan. Pergilah ke timur kota dan lihatlah. Beberapa lusin rumah semuanya telah dihancurkan. Kenapa aku mendengar ada monster di sana? Di pasar bunga wangi. Apakah kamu yakin monster tadi malam adalah Goldi Abau dari Benteng Goldi? Pedagang keliling. Crisantemum Fragilis mendengarkan laporan putrinya dengan cemberut. Sejak dia menjadi ibu pemimpin klan bunga wangi, sudah bertahun-tahun sejak gangguan besar terjadi di kota. Tadi malam, dia hampir mengira para dukun pemakan tulang sudah gila dan melancarkan serangan diam-diam ke arah mereka. Tapi pada akhirnya, mereka akhirnya melawan monster karena suatu alasan. Itu adalah alarm palsu. Namun, hasil penyelidikan membuatnya tidak percaya. Monster yang menakutkan itu sebenarnya adalah seorang pedagang keliling bernama Goldi Abau, seorang manusia biasa. Dia secara pribadi menyaksikan teror monster itu. Sebelum meninggal, dia bahkan telah membunuh beberapa dukun pemakan tulang. Setidaknya, 20 dukun pemakan tulang telah mati di tangannya, jadi bagaimana dia bisa menjadi manusia biasa? Iya, ibu, seseorang melihatnya memasuki kota, dan dia bahkan meminjam sejumlah besar uang untuk membeli halaman dan banyak ternak. Halamannya penuh dengan bangkai hewan ternak, semuanya seperti habis ditiriskan hingga kering. Mereka persis sama dengan mayat para dukun pemakan tulang. Ketika siang huazi memikirkan halaman yang dipenuhi mayat, dia masih merasa tidak nyaman. Itu bahkan lebih menjijikan daripada membusuk, berbau, dan berlumuran darah. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Krishan Fragilis mengerutkan kening. Setidaknya, ketika dia datang untuk berdagang beberapa hari yang lalu, dia tampak tidak berbeda dengan manusia biasa. Dukun tidak melakukan pekerjaan rendahan seperti itu. Mungkin dia mempelajari seni dukun yang kuat, tapi dia menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu. Mengapa suku pemakan tulang bersih keras untuk membunuhnya? Aku belum yakin tentang itu, tapi seni dukun yang dia gunakan mirip dengan seni dukun yang diturunkan dari generasi ke generasi suku pemakan tulang. Ini semua tentang mencuri kekuatan hidup orang lain secara langsung. Tidak, seharusnya genap lebih cerdik dari suku pemakan tulang. Bahkan binatang buas lainnya pun bisa menjadi sasaran. Kemungkinan besar suku pemakan tulang datang ke sini untuk mencuri seni dukun ini. Agar tidak diburu, dia melarikan diri kembali ke pasar bunga wangi, tapi dia tidak punya pilihan selain menyerap terlalu banyak kekuatan hidup, itulah sebabnya dia menjadi seperti itu. Mungkin juga dia bertekad untuk binasa bersama para dukun pemakan tulang. Huff! Orang-orang barbar pemakan tulang itu telah mencari wall dan pulang dengan dicukur kali ini. Sebenarnya ada seni dukun yang sangat kuat di dunia ini. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang barbar itu mendapatkannya. Pergilah, selidiki baik-baik apa yang dilakukan pedagang keliling dari benteng goldi telah dilakukannya beberapa hari terakhir ini. Siapa yang melihatnya dan apa yang dikatakannya? Pesan Chrisan Fragilis. Dia juga tidak menyanyiakan kesempatan tadi malam, menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan serangan dan melukai kepala suku pemakan tulang. Dia bahkan meninggalkan banyak dukun pemakan tulang. Suku pemakan tulang membutuhkan beberapa tahun untuk pulih. Jika ada seni dukun yang menakjubkan, dia harus memegangnya di tangannya. Beberapa hari kemudian, Chrisan Fragilis mendapat kabar bahwa Goldia, Bao telah menjual barang menakjubkan dengan harga tinggi di pasar bunga wangi beberapa hari yang lalu. Benda menakjubkan itu berbentuk seperti tas kain, tahan terhadap kerusakan. Dia segera menjadi yakin bahwa benda itu ada hubungannya dengan masalah ini. Dia memesan putri keduanya, Siang Huasi, pergi ke gua air hitam dan temukan master gua. Beli kembali barang itu. Bagaimana jika dia menolak menjualnya? Kalau begitu tawarkan harga yang lebih tinggi lagi, begitu tinggi sehingga dia tidak bisa menolak atau takut. Di pemandian air panas palsu, telinga Li Qingshan bergerak-gerak, dan bibirnya sedikit melengkung. Dia tidak tahu di mana gua air hitam berada, dan dia juga tidak tahu siapa yang membeli ladang Asura. Awalnya, dia menganggapnya agak merepotkan, tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Sepertinya aku tidak harus pergi ke gua air hitam. Beberapa hari kemudian, Crisantemum Fragilis mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengutak atik Asura Field, terus-menerus melepaskan Ki aslinya untuk mengujinya. Namun, dengan kekuatannya sebagai praktisiki, jelas bahwa dia tidak dapat membuat harta karun misterius bereaksi sama sekali. Dia bahkan tidak tahu bahwa itu adalah harta karun misterius. Itu terlalu jauh dari dunia tempat dia tinggal. Ibu, apa ini? Siang Huasi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam perjalanan pulang, dia telah menebak-nebak sepanjang perjalanan, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Benda ini sangat luar biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Rahasia ilmu sihir misterius seharusnya disembunyikan di dalamnya. Kalau tidak, lebih baik biarkan kakak perempuanmu melihatnya. Kakak perempuanku berada ribuan kilometer jauhnya, jadi bagaimana aku bisa memberikannya padanya? Aturan sekte teratai putih sangat ketat. Aku tidak bisa membuatnya terburu-buru kembali hanya untuk barang sembarangan. Jika ibu tidak berguna, lebih baik untuk memberikannya kepadaku. Mata siang Huasi berputar. Jika menyangkut kakak perempuannya, siang Hua Hong, meskipun itu hanya sampah, dia akan tetap memperjuangkannya. Ini, karena kamu membawanya kembali, kamu harus mengambilnya. Krisan Fragilis mempertimbangkannya. Putri sulungnya, siang Hua Hong, sudah menjadi murid sekte teratai putih. Dia memiliki masa depan cerah di depannya, jadi dia tidak kekurangan barang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, putri keduanya, siang Hua Si, yang menjalankan tugas untuknya. Kedua tangannya adalah daging, jadi dia tidak bisa memihak satu sama lain. Bagaimanapun, putri keduanya cepat atau lambat akan memasuki sekte teratai putih. Dia akhirnya bisa mengungkap rahasia item ini dan mendapatkan sihir misterius di dalamnya. Siang Hua Si dengan senang hati menerima lapangan Asura. Di sumber air panas yang jaraknya 300 meter, Li Qing Shan memejamkan mata karena lega. Meskipun dia bisa mempertimbangkan untuk mencuri lapangan Asura saat ini, risikonya terlalu besar, jadi hal itu tidak diperlukan. Dia akan tidur nyenyak, memulihkan 10 hingga 20 persen kekuatannya, dan menampilkannya di depan semua orang. Beberapa jam kemudian, siang Hua Men menyadari bahwa tebakannya salah. Seni dukun misterius tidak ada hubungannya dengan tas bermotif bunga ini. Dia mengerutkan kening saat dia melihat pemuda dengan pakaian compang kemping yang tampak seperti pengemis, dan bertanya, kamu dari pantai Huang Liang. Iya, ya. Maksudmu kamu disergap oleh Goldia, Bao dan seorang bayi. Semua orang mati, dan hanya kamu yang lolos. Mengapa mereka membiarkanmu pergi? Dan mengapa Anda melarikan diri kembali ke pasar bunga wangi daripada ke pantai Huang Liang? Jelaskan semuanya dengan jelas kepadaku. Jika ada satu kebohongan pun, haf. Ria muda itu menceritakan kembali pengalaman mimpi buruknya sambil terus-menerus gemetar. Setelah Goldia, Bao dan Li Kingshan pergi, dia berangkat juga. Keberuntungannya sangat bagus. Suku pemakan tulang telah ditarik keluar dari jalan utama, sehingga dia bisa melarikan diri. Dia menghabiskan beberapa hari sebelum melarikan diri kembali ke pasar bunga wangi. Dia sangat marah, jadi dia dengan sengaja mengumumkan bagaimana Goldia, Bao telah membunuh orang-orang mereka di pasar yang ramai. Dia ingin berbagai suku mengetahui seperti apa Goldia, Bao itu. Namun, tidak lama kemudian, dia diincar oleh orang-orang klan bunga wangi. Setelah diinterogasi dengan cermat, ia dibawa ke rumah bunga wangi, dilaporkan ke Siang Huazi, dan akhirnya dibawa ke Krisan Fragilis. Seorang bayi dengan rambut merah dan mata merah. Apakah itu pemakan api? Krisan Fragilis mengerutkan kening dalam-dalam. Siang Huazi yang berada di sampingnya bertanya, ah si, pernahkah kota kembang wangi melihat bayi seperti ini? Siang Huazi berkata, jelas tidak, atau saya pasti mengetahuinya. Bayi itu sama sekali tidak sederhana. Dia hanya menggunakan beberapa hari untuk mengubah manusia menjadi monster yang begitu kejam. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat. Kirim orang untuk mencari dengan cermat. Jangan lewatkan satu sudut pun. Saya ingin bertemu dengannya. Iya, buh, lalu apa yang kita lakukan pada anak ini? Bunuh saja dia. Krisan Fragilis berbicara seolah sedang menghancurkan kutu busuk. Lagi pula dia hanyalah seorang barbar kecil yang tidak berarti. Jika kita membiarkan dia menyebarkan omong kosong ini, siapa yang tahu masalah apa yang akan dia timbulkan? Petak bunga kebetulan membutuhkan pupuk. Pemuda itu benar-benar gagal merespons. Seorang ibu pemimpin wanita yang cantik dan mulia seperti dia sebenarnya menginginkan dia mati begitu saja. Siang Huazi bertepuk tangan, dan dua penjaga bertelanjang dada dan kokoh segera masuk. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan atau kutukan sama sekali, dengan rapi mengiris lehernya. Dengan suara retakan, tulang lehernya patah, dan mereka menyeret mayatnya pergi. Siang Huazi memerintahkan orang-orang untuk mencari di seluruh kota, tetapi hasilnya tidak ada apa-apa. Mungkin bayi itu sudah meninggalkan pasar bunga wangi, atau mungkin dia sudah mati dimakan abis oleh tikus-tikus di selokan. Mungkin juga dia telah dipanggang oleh pedagang yang tidak bermoral. Waktu berlalu dengan cepat, dan krisantemum fragilis perlahan-lahan melupakan masalah ini. Setelah entah berapa lama, Li Qingxian membuka matanya lagi. Cahaya di mata merahnya menghilang, dan rambut merahnya tergerai hingga ke bahunya. Itu sudah mengeras. Saat tubuhnya bertambah besar, ruang di gunung palsu itu menjadi agak sempit. Dia melirik tangannya yang semakin besar, tersenyum, dan mengepalkannya dengan kuat. Dia tidak lagi merasa lemah dan tidak berdaya. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Dia bisa keluar dan melakukan beberapa hal yang perlu dia lakukan. Dia menarik nafas dalam-dalam lagi, tapi bukan hanya udara yang masuk ke mulutnya. Ada juga lonjakan ki spiritual dunia. Di bawah dorongan ki spiritual, inti daemon mulai berputar perlahan. Meskipun dia baru pulih ke alam daemon, dia sudah bisa menggunakan tiga kemampuan, yaitu cangkang mendalam penyuruh, getaran setan kerbau, dan nafas setan harimau. Tentu saja, secara teori, ada juga Nirvana Phoenix, tapi dia mungkin tidak bisa menggunakannya untuk kedua kalinya dalam kondisinya saat ini. Tapi itu sudah cukup. Li Qingshan melangkah mendekat. Sebelum bebatuan gunung palsu itu sempat menyentuh kulitnya, semuanya telah menjadi debu. Penggunaan kekuatan getarannya menjadi semakin fleksibel. Ah, tangisan seorang wanita terdengar di telinganya. Dia ada di dekatnya. Li Qingshan tersenyum. Dia dapat melihat orang yang ingin dia temui segera setelah dia bangun, dan dia bahkan dapat menikmati beberapa manfaat. Tampaknya, setelah berhari-hari mengalami nasib buruk, keberuntungannya akhirnya berubah menjadi lebih baik. Selain bercocok tanam, hal yang paling disukai krisantemum fragilis adalah berendam di pemandian air panas. Pemandian air panas besar di halaman dirancang untuknya sendiri. Selain dia, tidak ada seorang pun yang diizinkan mencemari air, atau hanya kematian yang menanti mereka. Mereka akan dikubur di petak bunga dan digunakan sebagai pupuk. Kelopak bunga berwarna ungu dan merah yang indah melayang di permukaan air. Dia berdiri dengan nyaman di dalam air, sosok anggunnya terlihat samar-samar di dalam kabut. Tangannya dengan lembut membelai kulit halusnya, perut bagian bawah yang montok dan mulus. Meski sudah memiliki tiga anak perempuan, ia tetap mampu membuat pria manapun menjadi gila. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga merupakan ibu pemimpin klan bunga wangi, yang berdiri di atas segalanya kecuali satu. Dia sangat puas dengan hidupnya, tetapi saat dia mengagumi dirinya sendiri, dia tiba-tiba merasakan permukaan air beriak. Gunung palsu itu bergetar sedikit, dan kispiritual dunia yang melonjak-melonjak ke dalamnya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba melepaskan diri. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Namun, dia segera menjadi tenang, dan Ki yang sebenarnya melingkari tangannya. Dia menatap lekat-lekat ke gunung palsu itu, ada apa? Keluar. Saat dia selesai berbicara, sesosok tubuh keluar dari gunung palsu. Sekilas, ia hanyalah seorang anak kecil berusia sekitar lima atau enam tahun. Rambut merahnya tergerai sampai ke bahunya, dan wajahnya tampan. Ada senyuman polos di wajahnya, memperlihatkan dua gigi taring kecil. Tampaknya dia tidak memberikan ancaman sedikitpun. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa dahinya sedikit menonjol. Sepuluh kukunya bukanlah kuku biasa, melainkan cakar yang tajam. Sepasang mata merahnya yang merah sangat dalam. Tatapannya tampak memiliki substansi saat menyapu seluruh tubuh telanjangnya. Tatapannya penuh dengan agresi, dan itu jelas bukan tatapan anak kecil. Siapa kamu? Tanggapan Li Qingshan adalah peluit yang sembrono, tetapi ketika dia melihat bayangannya sendiri, itu berubah menjadi desahan. Krisantemum Fragilis melompat ke tepi kolam. Dia mengambil pakaiannya dan memutar-mutarnya, membungkusnya di sekelilingnya. Dia menatap Li Qingshan dengan dingin dan tiba-tiba menganggapnya familiar. Jantungnya berdetak kencang, rambut merah dan mata merah. Jangan bilang, bukankah mereka bilang dia masih bayi? Li Qingshan bertanya dengan suara yang tajam dan kekanak-kanakan, saya punya dua pertanyaan untuk Anda. Pertama, di mana putri Anda yang kamu kirim ke gua Blackwater beberapa hari yang lalu? Pertanyaan kedua adalah, bahkan sebelum dia selesai berbicara, hembusan angin harum menyerangnya. Krisantemum Fragilis menyerang dengan serangan telapak tangan dari jauh. Cangkang mendalam penyuruh berbentuk heksagonal terbang secara otomatis, menghalangi serangan itu. Namun, aromanya meresap ke sekeliling Li Qingshan. Dia mengerutkan hidungnya, alangkah harumnya. Karena harum, cium lagi. Krisantemum Fragilis terkikik pelan dan menyerang dengan telapak tangannya berulang kali. Bang, bang, bang. Pilar-pilar air naik dari sumber air panas, dan semua uapnya tersapu, semuanya terhalang oleh cangkang mendalam penyuruh. Li Qingshan melangkahi air dan berjalan ke arahnya dengan mantap. Sebaiknya kamu berhenti sekarang juga, atau aku akan memberimu pelajaran yang kejam. Huff, bagaimana kamu ingin memberiku pelajaran? Aku akan memukul pantatmu terlebih dahulu. Jika memang tidak berhasil, aku akan memukul wajahmu. Jika memang tidak ada cara lain, aku akan membunuhmu saja. Benar-benar, hanya karena kamu anak nakal yang belum menumbuhkan rambut. Aku ingin mempunyai anak sepertimu. Ayo, panggil aku, Ibu. Krisan Fragilis menggigil di dalam. Dia cukup kuat di antara para dukun, tapi dia tidak sekuat mereka yang telah mengalami kesengsaraan surgawi. Dia sebenarnya tidak bisa menembus pertahanan tipis itu. Tapi betapapun kuatnya kamu, kamu akan berada di bawah kekuasaanku nanti. Aromanya menjadi semakin berat. Dia sudah mengaktifkan gubunga wangi di tubuhnya. Angin dari hembusan telapak tangannya mengandung banyak bintik kecil serbuk sari. Selama seseorang bersentuhan dengannya, mereka pasti akan menjadi lemas dan tidak berdaya, sepenuhnya bergantung pada belas kasihannya, apalagi langsung menghirupnya. Tahukah kamu apa artinya mengutuk seseorang tanpa mengungkap kekurangannya? Jika aku tidak memukulmu sampai kamu memanggilku ayah, aku akan menulis namaku terbalik. Dengan cepat, Li Qingshan muncul di hadapan Krisan Temum Fragilis dan dengan santai menamparkan perutnya yang rata. Bukan karena dia ingin bertingkah seperti huligan, tapi dia dibatasi oleh tinggi badannya. Krisan Fragilis tidak terbang. Sebaliknya, dia bergidik dan langsung terjatuh ke tanah. Dia merasakan setiap tulang di tubuhnya bergetar, dan ki sebenarnya didantiannya telah terguncang berkeping-keping. Dia jelas telah menghirup serbuk sari, namun tidak ada respon sama sekali. Dia segera memahami perbedaan besar yang tak terbayangkan antara kekuatan mereka. Sebenarnya, dari sudut pandang kultifasi saja, Li Qingshan baru saja memadatkan inti dasmonnya. Jika dia baru saja memadatkan inti daemonnya bertahun-tahun yang lalu, bahkan jika dia bisa mengalahkan Krisan Temum Fragilis, itu masih akan menjadi perjuangan yang pahit. Ini tidak akan semudah sekarang. Selama beberapa hari terakhir bersembunyi di Gunung Palsu, dia tidak hanya tidur. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada tubuhnya, menyeimbangkan empat kekuatan yang sangat berbeda ini. Dia sudah mulai melihat hasilnya. Saat ini, dia sepuluh kali lebih kuat dibandingkan saat dia baru saja menjadi dasmon. Dan, hanya serangan biasa darinya yang mengandung pengalaman bertempur selama bertahun-tahun. Pemahamannya tentang waktu dan kendali atas kekuatannya semuanya sangat luar biasa. Bagaimana pemimpin suku kecil di hutan Belantara bisa menjadi lawannya? Pertanyaan kedua, dimanakah suku pemakan tulang? 727. Krisan Fragilis berkata, mengapa kamu mencari suku pemakan tulang? Aku akan mengundang mereka minum teh. Apa hubungannya denganmu? Bagaimanapun, jika kamu tidak menjawab dua pertanyaan ini, pertama-tama aku akan membunuhmu, lalu membunuhmu. Lagi pula tempat ini sangat besar, jadi pasti ada yang mengetahuinya. Hati siang hua men menegang. Meskipun ancamannya hampir seperti lelucon, dan penampilan seorang anak kecil hanya bisa disebut lucu dan tidak menakutkan, justru sikap tidak sopan seperti inilah yang menyebabkan dia mengingat bagaimana biasanya dia memperlakukan manusia fana itu. Itulah sebabnya dia tidak menganggap serius hidupnya sama sekali. Jika dia membuatnya marah hari ini, dia mungkin akan menghadapi bencana yang fatal. Dia mengungkapkan senyuman ramah. Dede kecil. Li King San menyipitkan matanya. Apakah kamu mengejekku? Tee aku tidak. Krisan Fragilis langsung terasa seperti tercekik. Orang yang berjongkok di sampingnya tidak tampak seperti anak kecil, melainkan monster ganas. Benar saja, orang-orang seperti itu adalah orang yang temperamental. Aku akan mengajarimu cara memanggilku terlebih dahulu. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan tadi? Li King San membalik Krisan Temum Fragilis dan menamparkan pantatnya. Ayah, bahkan sebelum tamparan itu mendarat, Krisan Temum Fragilis berteriak. Kalian orang barbar benar-benar tidak punya tulang punggung sama sekali. Baiklah, kamu menang. Sekarang jawab pertanyaanku. Li King San terkejut sebelum memukul kepalanya. Krisan Temum Fragilis menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, sebaiknya kau tidak membunuhku. Siapa pendukung klan bunga wangi kita? Sekte Teratai Putih. Karena kamu tahu tentang Sekte Teratai Putih, kamu harus tahu tentang Ibu Teratai Putih dan pemimpin Sekte Teratai Hitam. Keduanya adalah tokoh penting yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Jika kamu membunuhku, mereka tidak akan membiarkanmu. Jika kamu adalah Ibu Teratai Putih, aku akan pergi sekarang juga, tapi sayang sekali kamu adalah pemimpin terkutuk dari suku barbar. Kamu bahkan bukan murid dari Sekte Teratai Putih. Li King San mencibir. Jika dia punya lebih banyak waktu, setelah kekuatannya pulih sepenuhnya, dia bahkan akan mampu melenyapkan Sekte Teratai Putih sendirian tanpa tekanan apapun. Kenapa dia takut dengan ancaman seperti itu? Hati Krisan Fragilis mencelos. Dia sebenarnya tidak menganggap serius Sekte Teratai Putih, dan dia tahu segalanya tentangnya. Dia sudah lama bersembunyi di Gunung Palsu, jadi dia mungkin sudah mendengar semua rahasianya. Ayo main game. Aturan mainnya adalah kamu tidak boleh menyebut kata masyarakat Teratai Putih. Pernah ada seorang pria yang menggunakan bosnya untuk mengancamku, jadi aku menyuruhnya untuk tidak menyebut bosnya. Lagi, aku benci diancam. Dia menyebutkannya lagi, jadi aku menamparkan wajahnya dan mengirimnya ke dunia berikutnya. Oh, kekuatan orang ini ada di sekitar Ibu Teratai Putih dan Teratai. Ya. Krisantemum Fragilis menganggup dengan tergesa-gesa, tapi dia tidak mempercayainya sama sekali. Seseorang yang berada di level yang sama dengan Ibu Teratai Putih sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, jadi seperti apa bosnya nantinya. Apa menurutmu aku tumbuh dengan rasa takut? Jika kamu mengerti, suruh putrimu segera datang. Putri keduaku, Azi, sudah tiba, oh, Krisantemum Fragilis mendengus pelan. Apa yang salah denganmu? Kamu tidak mengizinkan aku mengucapkan tiga kata itu. Dia pergi ke sekte Teratai Putih. Apa yang dia lakukan? Dia sudah menjadi murid sekte Teratai Putih. Krisantemum Fragilis merespons dengan sangat cepat. Jangan bilang dia datang untuk mencari barang menakjubkan yang tidak diketahui kegunaannya. Apa? Tulis surat dan suruh dia kembali. Murid baru dilarang menghubungi dunia luar selama tiga tahun. Li Qingshan menendang Krisantemum Fragilis. Aku ingin tahu apakah dia akan kembali menghadiri pemakamanmu jika kamu mati. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu boleh bertanya kepada orang lain. Jika aku berbohong, aku rela mati. Aku bisa memberitahumu di mana dia berada. Li Qingshan duduk di atas Krisantemum Fragilis dan bersandar pada tangannya, menghela nafas. Dan di sini saya pikir keberuntungan saya telah berubah menjadi lebih baik. Terserahlah, aku akan menganggapnya sebagai peralihan dari gua air hitam ke sekte Teratai Putih. Bagaimanapun, aku harus berkunjung. Pemandangan aneh muncul di sebelah sumber air panas. Seorang wanita cantik dan menggerahkan sedang berbaring di tanah. Meskipun dia mengenakan gaun muslin, namun basah kuyup oleh uap dan hampir telanjang. Seorang anak berusia lima atau enam tahun sedang duduk di atasnya, mendesah sedih. Kamu pasti tahu di mana suku Bon Iting beradakan. Li Qingshan memutuskan untuk membalas dendam terlebih dahulu. Dia tidak terburu-buru menemukan lapangan Asura. Lagipula dia tidak bisa menggunakan harta karun misterius dengan budidayanya saat ini. Aku tahu, aku tahu. Biarkan aku pergi, dan aku akan membawa petanya. Crissan Fragilis berseri-seri di dalamnya. Selama dia bisa mengusir orang malang ini, apapun bisa didiskusikan. Setelah itu, dia segera melaporkan hal ini ke sekte Teratai Putih. Hasil terbaiknya adalah binasa bersama orang-orang barbar pemakan tulang. Huff, suku pemakan tulang tidak mudah untuk disusupi. Jika kamu ingin mati, itu terserah kamu. Kenapa kamu mencari peta? Bawa saja aku ke sana. Aku akan mengantarmu ke sana. Tidak. Aku. Crissan Temum Fragilis menolaknya dengan tergesa-gesa, tetapi ketika dia bertemu dengan mata merah Li Kingshan, dia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Saat ini, musuh sangat kuat sementara dia lemah, jadi tidak ada ruang untuknya untuk menolaknya. Aku bisa mengantarmu ke sana. Bolehkah aku mengenakan pakaian? Tidak masalah. Li Kingshan berdiri. Crissan Temum Fragilis tiba di samping rak pakaian dan melepas pakaian basahnya terlebih dahulu sebelum mengenakannya kembali secara perlahan. Dia memutar otaknya dengan cemas untuk mencari sebuah rencana. Apa yang saya lakukan? Berlari. Dia melirik ke arah anak yang berjongkok di samping sumber air panas dan bermain air, dan dia segera menepis pemikiran tersebut. Dia tidak ada di sisinya, yang berarti dia tidak takut dia melarikan diri. Meminta bala bantuan untuk menyerang. Dia mungkin akan terbunuh sebelum bala bantuan tiba. Cepat. Aku beri waktu 5 detik. Li Kingshan memegang bola air di tangan kirinya dan bola api di tangan kanannya sebelum menggabungkannya, menggabungkan air dan api. Di bawah kondisinya saat ini, penyuruh dan burung finix keduanya setara dengan lapisan pertama. Ini adalah pertama kalinya kedua kekuatan tersebut benar-benar mencapai keseimbangan. Air dan api saling mendukung, memperkuat dan melawan satu sama lain. Dia merasakan harmoni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setan harimau dan setan lembu keduanya menjadi jinak. Crisantemum fragilis bergegas mendekat dan tersenyum. Perjalanannya panjang, Tuhan, mengapa Anda tidak makan dulu sebelum berangkat? Anggur bunga wangi dari rumah bunga wangi kami terkenal dengan aromanya, dan kami juga memiliki berbagai makanan lesat. Li Qing San mengerucutkan bibirnya. Dia agak tergoda, pasti sudah lama sekali dia tidak makan. Rasa di mulutnya hampir terasa hambar. Meskipun dia tidak lagi perlu makan untuk bertahan hidup sekarang, ini adalah salah satu kebahagiaan hidup yang luar biasa. Makanan dan nafsu adalah bagian dari sifat manusia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap nafsu saat ini, jadi dia hanya bisa memulai dengan makanan terlebih dahulu. Sejak dia berpergian, dia jelas harus mencoba makanan lesat dari berbagai tempat. Jangan buang waktu. Begitu kita kembali dari menghancurkan suku pemakan tulang, kamu bisa melayaniku perlahan. Krisantemum fragilis berseru, tetapi jika kita berdua pergi ke suku pemakan tulang, kita akan menuju kematian. Tolong izinkan saya mengumpulkan orang. Saya bersedia membantu Anda dalam perang melawan suku pemakan tulang, Pak. Jangan khawatir, kamu tidak perlu melakukan apapun jika waktunya tiba. Kamu cukup menonton dari satu sisi. Aku orang yang paling dermawan. Selama kamu mengambil alih aku, akan ada lebih banyak manfaatnya. Untukmu ketika waktunya tiba. Krisantemum fragilis tidak menginginkan manfaat ini, bahkan dia ingin menolaknya. Li Qingshan berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Aku akan pergi. Dua jam kemudian, mereka berdua diam-diam meninggalkan pasar bunga wangi dengan membawa binatang buas. Untuk membodohi orang lain, binatang pengangkut itu hanyalah binatang pengangkut biasa. Gerakannya lambat, tetapi metode ini adalah yang paling efisien untuk perjalanan jauh. Li Qingshan punya banyak waktu saat ini. Jika dia bepergian beberapa hari lagi, dia bisa memulihkan kekuatan lebih banyak. Dia duduk di depan dengan nyaman, menyandarkan kepalanya di antara dua gundukan montok. Keharuman masih melekat di udara saat dia mengagumi pemandangan provinsi kabut di sepanjang jalan. Itu merupakan pengalaman yang cukup menyenangkan. Suasana hati Krisantemum fragilis sedang tidak baik, dan dia berbicara lebih hati-hati dibandingkan saat dia berbicara di pasar bunga wangi. Dia gemetar ketakutan, takut dia akan membuatnya marah karena sesuatu. Dia tidak ingin mati di luar tanpa alasan sama sekali. Delapan hari kemudian. He he, anak mesum, kamu menyentuhku lagi. Aku tidak punya asi untukmu. Jika kamu menyentuhku, aku akan menyentuhmu juga. Krisantemum fragilis terkikik dan mengulurkan tangannya ke pakaian Li Qingshan, merabah-rabah sampai dia mencapai ke bawah. Ini bukanlah halaman yicun atau rumah bordil. Sebaliknya, hutan hujan di provinsi kabutlah yang penuh dengan bahaya, di belakang seekor binatang pengangkut kayu. Krisantemum fragilis menyukai dia, dan Li Qingshan juga bukan orang berdarah dingin. Hanya dalam tujuh atau delapan hari, dia sudah terbiasa dengannya. Di permukaan, dia sudah tampak seperti pezina, tetapi pezina itu masih kecil. Lepaskan saya. Li Qingshan berkata tanpa daya. Pada awalnya, dia mengira dia sengaja menjilatnya, tapi dia tidak pernah mengira wanita ini akan benar-benar menjadi kecanduan padanya selama beberapa hari terakhir. Dia akan mencium dan menyentuhnya kapanpun dia punya kesempatan. Tidak jelas lagi siapa yang mengambil keuntungan dari siapa, tapi dia merasa sedikit dirugikan, terutama ketika bagian pribadinya telah dirampas. Dia masih terlalu muda, siapa yang tahu kapan dia akan tumbuh dewasa. Krisantem fragilis terkikik. Dia juga memahami bahwa Li Qingshan berpikiran jernih. Dia tidak akan marah karena lelucon kecil seperti ini. Hanya di saat seperti ini, dia bisa melihat ketidakberdayaannya dan menghela nafas lega. Dia menganggapnya lebih menyenangkan, seperti menyentuh pantat harimau. Aku pasti akan membuatmu merasakan kekuatannya di masa depan. Li Qingshan berkata dengan kejam. Ah, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ah, Yue, sebaiknya kamu tumbuh lebih cepat. Krisantemum fragilis agak bersemangat. Dia sudah sangat manis di usia yang begitu muda. Bukankah dia akan memesona ketika dia besar nanti? Ini bukan karena dia tergila-gila. Sebaliknya, dia menyadari Li Qingshan tidak berniat menyakitinya, jadi dia tidak merasakan permusuhan lagi. Dia sebenarnya mulai sedikit menikmati perjalanan yang istimewa dan mendebarkan ini. Mereka melakukan perjalanan selama satu hari dua malam lagi. Pagi-pagi sekali, hutan diselimuti kabut. Sinar matahari berhasil menembus celah di antara dedaunan dengan susah payah, menghamburkan serpihan emas. Ah, Yue, kita akan memasuki wilayah mereka. Ayo jalan kaki dan menyelinap. Krisantemum fragilis menarik kendali dan membuat hewan pengangkut itu berhenti. Tidak perlu, ayo terus maju. Aku datang untuk membalas dendam, bukan untuk mencuri. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Selain yang sudah saya katakan, mereka mungkin masih punya trik lain. Krisantem fragilis masih agak khawatir. Jika anak dalam pelukannya tidak bisa mengalahkan suku Bon Iting, dia tidak akan bisa lepas dari kejaran suku Bon Iting. Hentikan omong kosong itu. Ayo pergi. Baiklah, Yue. Mata Krisantem fragilis berkedip-kedip. Dia membungkuk dan mencium bibir Li Qingshan. Setelah serangkaian ciuman Perancis, Li Qingshan mendorongnya menjauh. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa pelecehan seksual bisa menjadi masalah yang menyusahkan. Krisantemum fragilis menjilat bibirnya dengan enggan. Dengan goyangan kendali, hewan pengangkut itu maju perlahan. Setelah berjalan beberapa saat, terdengar suara gemerisik dari dalam hutan. Bayangan hitam bergerak maju mundur. Binatang pengangkut itu menghentikan langkahnya dengan gelisah. Tidak peduli bagaimana siang huamen mengguncang kendali, ia tidak mau mengambil langkah maju. 728 Suku pemakan tulang yang diperlakukan oleh banyak orang barbar sebagai tanah kematian tampaknya tidak berbeda dengan benteng lainnya di alam. Itu tidak mengeluarkan aura jahat dan berdarah. Bangunan bambu yang dibangun dari bambu hijau justru memberikan suasana yang cukup menarik, yang membuat Li Qingshan teringat akan Pulau Kludwisep. Namun, orang yang muncul dari bangunan bambu tersebut adalah dukun pemakan tulang yang terkesan tidak manusiawi. Ada laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, tapi mereka semua kejam. Dukun pemakan tulang mulai memakan manusia sejak usia muda untuk meningkatkan kekuatan mereka. Anak-anak yang tidak bisa mempraktekan seni dukun melalui kanibalisme akan menjadi makanan bagi dukun lainnya. Ada banyak anak-anak seperti itu, jadi meskipun pada dasarnya tidak ada tekanan untuk bertahan hidup, suku pemakan tulang tidak pernah berjumlah besar. Mereka tidak seperti suku dukun pada umumnya, yang masih berkembang dengan dukun sebagai intinya dan manusia sebagai fondasinya. Hutan di belakang mereka bergemerisik, dan beberapa lusin dukun muncul, mengelilingi dua orang di atas hewan pengangkut. Krisantemum fragilis, beraninya kamu datang ke tempatku. Apa kamu benar-benar mengira aku takut memakanmu hanya karena kamu memiliki sekte teratai putih? Kepala suku pemakan tulang menatap Krisantemum fragilis pada hewan pengangkut dengan penuh kebencian, menjulurkan lidahnya yang panjang dan merah dan menjilati cakarnya. Ia masih ingat jelas kerugian yang dideritanya di pasar bunga wangi. Hati Krisantemum fragilis sedikit bergetar. Dia tanpa sadar mempererat pelukannya pada Li Qingshan dan mencibir. Aku datang hari ini untuk merenggut nyawamu. Kepala suku pemakan tulang tertawa terbahak-bahak, dan para dukun pemakan tulang juga tertawa terkekeh-kekeh dengan aneh. Hanya pendeta dukun pemakan tulang yang datang setelahnya yang mengerutkan kening, tatapannya tertuju pada Li Qingshan. Oi, jadi kamu pemimpin mereka. Li Qingshan melepaskan diri dari pelukan Krisantemum fragilis dan berdiri di atas kepala hewan pengangkut, menunjuk ke arah kepala suku pemakan tulang dan berteriak. Kepala suku pemakan tulang berkata, betapa beraninya dirimu, nak, hingga berbicara kepadaku seperti itu. Dagingmu sepertinya sangat lembut. Aku akan membuatnya sempurna untuk dimakan mentah-mentah dan diminum nanti. Li Qingshan tersenyum. Kamu sudah mengejarku begitu lama, namun kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Aku mengejarmu. Kepala suku pemakan tulang dipenuhi dengan keraguan. Ketua, dia bayi itu. Pendeta dukun pemakan tulang tiba di samping kepala suku pemakan tulang dengan tongkatnya dan berkata dengan suara yang dalam dan serak. Itu kamu. Kepala suku pemakan tulang sedikit terkejut, dan tawanya menjadi semakin keras. Baiklah, terima kasih atas perlindunganmu, leluhur. Aku sudah lama mencarimu, namun kamu menyerahkan dirimu kepadaku hari ini. Aku tidak menyangka akan ada sesuatu yang begitu baik di dunia ini. Tahukah Anda bahwa suku pemakan tulang kehilangan beberapa lusin anggota klan karena Anda? Suara mereka dipenuhi dengan kebencian yang mendalam, seolah-olah Li Qingshan telah melakukan kesalahan besar dengan tidak patuh menyerahkan dirinya kepada mereka. Li Qingshan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Bukan empat puluh. Dia berhenti sejenak. Mereka semua tangkap dia. Kepala suku pemakan tulang meraung dengan marah. Beberapa ratus dukun pemakan tulang menyerbu bersama-sama, mengeluarkan raungan marah yang terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Ini merupakan gangguan yang cukup mengerikan. Krisan fragilis memucat. Li Qingshan melompat dengan lembut, terbang di atas dukun pemakan tulang dan mendarat di sebuah bangunan bambu. Dia berbalik dan menunjuk satu jari, kebetulan menyentuh kepala dukun yang sedang menyerang. Kekuatan getaran meletus. Dengan suara retakan, tulang punggung dukun itu patah, dan dia terjatuh tak berdaya. Li Qingshan sudah bisa menggunakan kekuatan getaran dengan mudah. Awalnya, dia bisa saja menghancurkan hatinya. Alasan mengapa dia menyelamatkan nyawanya hanya karena dia berguna baginya. Lebih dari selusin cakar memanfaatkan kesempatan ini untuk meraihnya. Senyuman kejam yang baru saja dia ungkapkan menegang. Dengan serangkaian retakan, tujuh atau delapan di antaranya jatuh bersamaan dari bangunan bambu. Tak satupun dari mereka yang benar-benar berhasil melihat serangan seperti apa yang digunakan Li Qingshan untuk menyerang mereka. Li Qingshan melompat dari bangunan bambu dan mendarat di area terpadat para dukun pemakan tulang. Dia berkeliling dan melepaskan kekuatan getaran sesuka hati. Selama dia menyentuh tubuh dukun pemakan tulang dengan lembut, tulang mereka akan hancur. Dalam sekejap mata, sekelompok dukun pemakan tulang roboh. Setelah mencapai tingkat keterampilan tertentu, itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Hati-hati, dia punya ilmu iblis. Jangan sentuh dia. Tetapi jika mereka tidak menyentuhnya, bagaimana mereka bisa menangkapnya? Para dukun pemakan tulang semuanya mundur. Meskipun mereka memiliki sifat pembunuh yang tidak takut mati, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi lawan seperti itu. Dia benar-benar cukup kuat. Krisan Fragilis sangat gembira. Para dukun pemakan tulang yang awalnya mengelilinginya dengan penuh semangat semuanya perhatiannya tertuju padanya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti ini? Sambil berteriak, dia mengayunkan telapak tangannya dan menyalakan gubunga wangi. Angin sepoi-sepoi yang harum melayang di udara. Hewan pengangkut di bawahnya langsung roboh ke tanah, sementara para dukun di dekatnya juga terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Tongkat pendeta dukun pemakan tulang berhenti, dan kepala keriput di bagian atas membuka rongga matanya yang kosong. Dua gumpalan asap hitam saling berpilin, berubah menjadi bentuk ular berkepala dua yang menggigit Krisanthemum Fragilis. Krisanthemum Fragilis menamparkan kepala ular itu dengan pukulan telapak tangan. Dia menolak untuk terus bertarung, melompat mundur. Bunuh dia! Bunuh dia! Jangan menahan diri! Kepala suku pemakan tulang berteriak dan menyerang Li Qingxian di bagian paling depan. Tubuhnya yang sangat besar bagaikan kereta yang melaju kencang. Dia melayangkan pukulan, dan angin bersiul seperti bola meriam telah ditembakkan. Li Qingxian berdiri di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Angin akibat pukulan itu menerpa wajahnya, dan rambut merahnya acak-acakan. Dia berbalik ke sisinya sambil tersenyum dan melayangkan pukulan. Mati! Kepala suku pemakan tulang ditiduri dengan gembira. Ukuran mereka berbeda lebih dari sepuluh kali lipat, dan kepalanya bahkan lebih besar dari kepalanya. Ukulan itu cukup untuk menghancurkannya hingga menjadi bubur. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Tinju kecil gemuk Li Qingxian tenggelam dalam ke tangan besar, hitam, dan berbulu milik kepala suku pemakan tulang. Tubuh mungil Li Qingxian tidak bergoyang sama sekali. Sebaliknya, kepala suku pemakan tulang yang sangat besar itu malah dikirim terbang. Lengannya terlempar, menjadi lemas seperti mi. Bahkan seluruh bahu kanannya ambruk, menjatuhkan sekelompok dukun pemakan tulang. Li Qingxian mencibir. Dasar orang barbar yang bodoh. Kamu ingin mati jika ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan. Dia tampak kecil, tetapi jika dia kembali ke bentuk aslinya, tingginya setidaknya 2 atau 3 meter. Proporsinya terbalik sepenuhnya. Sayangnya, tubuh kepala suku pemakan tulang jauh lebih tangguh daripada dukun pemakan tulang pada umumnya, jadi dia gagal mematahkan tulang punggungnya dalam satu serangan. Li Qingxian baru saja akan melanjutkan serangan lainnya ketika dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Ular berkepala 2 yang terkondensasi dari asap hitam diam-diam merayap dari belakang, tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit ke arahnya. Nafas setan harimau. Hembusan angin dari nafas Li Qingxian mencabik-cabik ular berkepala 2 itu. Ia mengikuti asap hitam dan langsung menusup pendeta dukun pemakan tulang yang melancarkan serangan diam-diam. Ketua, pergilah ke altar dan mintalah kekuatan leluhur. Pendeta dukun pemakan tulang itu batuk darah dan berteriak, ini adalah bencana yang akan melenyapkan seluruh suku. Hentikan dia. Perintah kepala suku pemakan tulang dengan keras. Sambil memegangi lengannya yang lumpuh, dia bergegas menuju benteng. Dia dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Kekalahannya di pasar bunga wangi telah membuatnya merasa sangat sedih, namun ia tidak pernah berpikir ia akan benar-benar memprovokasi sesuatu yang begitu mengerikan. Namun, selama dia meminta kekuatan leluhur, dia pasti bisa membunuhnya, melahap daging dan darahnya, dan menjalani kesengsaraan surgawi. Para dukun pemakan tulang menyerang tanpa rasa takut, ingin menggunakan hidup mereka untuk mengulur waktu bagi kepala suku pemakan tulang. Li Qingshan menghentakkan kaki kanannya dan melompat. Para dukun melompat dan mengayunkan cakar mereka bersamanya, tapi gagal. Mereka semua mengangkat kepala dan mengulurkan tangan, menunggu dia jatuh. Hati-hati, Krisan Fragilis berteriak. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Jika bukan karena dia bersembunyi di kejauhan di atas pohon, siap mundur kapan saja, mungkin Li Qingshan akan merasa sedikit bersyukur. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat banyak wajah ganas dan mulut penuh taring. Li Qingshan tersenyum. Sepasang sayap indah tiba-tiba terbentang di punggungnya, dan dia tumbuh beberapa meter lebih tinggi lagi. Mata merahnya tertuju pada punggung kepala suku pemakan tulang, meninggalkan seberkas cahaya merah saat dia menukik ke bawah seperti elang yang menukik ke arah kelinci. Dia tidak punya waktu untuk melihat kartu truf apa yang dimiliki orang-orang barbar ini, atau mungkin mereka bertindak dan meremehkan orang lain hanya karena dia cukup kuat. Bahkan seekor singa pun akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Dia hanya punya satu tujuan di sini, memusnahkan seluruh suku. Dan, semakin sederhana dan mudah, semakin baik. Embusan angin menyapu dari belakang, dan kepala suku pemakan tulang tiba-tiba menoleh ke belakang. Bahkan sebelum dia bisa menjawab, Li Qingshan telah menginjakan kaki di punggungnya. Dengan serangkaian retakan, tulang punggungnya patah sedikit demi sedikit, dan dia terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia melolong putus asa. Baik kepala suku maupun pendeta dukun telah dikalahkan, sehingga moral para dukun pemakan tulang anjlok. Li Qingshan tidak berhenti sama sekali, menggunakan kekuatan hentakannya untuk terbang kembali. Dengan bantuan sayapnya, dia bergerak lebih cepat lagi, meninggalkan jejak api. Kemana pun dia lewat, semua dukun pingsan. Ah, Yue, aku akan bantu kamu. Krisantemum fragilis berseru dan melompat turun dari pohon, memberikan kekuatan pada gubunga wangi sekuat yang dia bisa. Angin harum melayang di udara, yang sangat efektif melawan dukun pemakan tulang biasa. Li Qingshan secara khusus menargetkan dukun yang lebih kuat, dan mereka semua tewas dalam satu serangan. Beberapa saat kemudian, tidak ada satupun dukun pemakan tulang yang masih berdiri. Tak satupun dari mereka berhasil melarikan diri. Wajah Krisantemum fragilis memerah karena kegembiraan, disertai rasa tidak percaya. Suku pemakan tulang yang kuat dihabisi begitu saja. Itu sangat mudah. Dia mengangkat tangannya, hendak melancarkan pembantaian. Berhenti, Li Qingshan berseru. Mengapa? Sudah ku bilang, aku punya hadiah untukmu. Di bawah tatapan terkejut Krisantemum fragilis, Li Qingshan membentangkan sayapnya dan berjalan melewati dukun pemakan tulang satu per satu. Api berwarna merah darah keluar dari tubuh mereka, dan mereka mengerut seperti baru saja disedot hingga kering. Kepala suku pemakan tulang sangat marah. Berhenti. Jika kamu ingin membunuh, bunuh aku. Selamatkan anggota klanku. Li Qingshan mencibir. Aku tidak tahu, tapi kamu cukup setia. Jangan khawatir, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Pendeta dukun pemakan tulang berkata, selamatkan hidupku, dan aku bersedia menjadi pelayanmu. Aku akan memberitahumu di mana kekayaan suku pemakan tulang disembunyikan. Aku bahkan dapat membantumu mendapatkan kekuatan nenek moyangmu. Kepala suku pemakan tulang meraung, dasar pengkhianat. Para dukun pemakan tulang juga meraung, pengkhianat. Kamu sungguh orang yang pintar. Li Qingshan tiba di hadapan pendeta dukun pemakan tulang dan mengambil tongkatnya, memutarnya di tangannya. Padahal, aku sudah punya pelayan, jadi lupakan dirimu. Nyala api merah terang yang sangat lemah terbang keluar. Beberapa saat kemudian, kekuatan hidup semua dukun pemakan tulang terkuras abis, menjadi tumpukan mayat yang layu. Li Qingshan memegang api kehidupan seukuran kepalanya di tangan kanannya. Dia tersenyum pada Crisantemum Fragilis dan berkata, Ayo, Maner, cicipi pesta yang kubuat untukmu. Meskipun hubungan mereka cukup baik dalam beberapa hari terakhir, ini disebut persiapan. Dia tidak ingin seseorang diam-diam membocorkan masalah ini ke sekte teratai putih. Saya tidak mau. Crisantemum Fragilis mengingat monster yang telah diubah oleh pedagang itu dan mundur ketakutan. Li Qingshan tersenyum. Kamu harus menjadi putri yang penurut. 729 Bukannya aku mencoba menyakitimu, jadi apa yang membuatmu begitu takut? Berapa banyak orang yang hanya bisa memimpikannya peluang seperti ini? Apalagi yang lainnya, akan sangat mudah bagimu untuk meningkatkan umurmu beberapa dekade, dan tubuhmu akan menjadi lebih tangguh daripada orang barbar ini. Li Qingshan berjongkok dan mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai pipi Crisantemum Fragilis. Meski berbicara dengan nada negosiasi, namun membuat hati Crisantemum Fragilis bergetar. Dia semakin memahami satu hal. Tidak peduli betapa lucunya dia sebagai seorang anak, tidak peduli betapa tidak berdayanya perasaannya ketika dia digoda, dia tetaplah monster kuat yang tidak dapat dia lawan sama sekali. Begitu menyentuh hal mendasar, dia tidak akan bisa melakukan perlawanan atau penolakan apapun. Aku tidak ingin menjadi monster, atau aku lebih baik mati. Seru Crisant Fragilis. Begitu dia memikirkan bagaimana dia akan menjadi sama jahat dan jeleknya dengan para pedagang di Goldie Dog, dia menggigil. Meski sedikit lebih baik, menjadi dukun pemakan tulang sama sekali tidak bisa diterima olehnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia hanya akan menjadi lebih muda dan lebih cantik. Goldie A, Bao ingin menjualku, itulah sebabnya aku mi semua potensi dalam tubuhnya, membuatnya melawan orang-orang barbar ini sampai mati. Kalau tidak, dia mungkin sudah lebih kuat dari Anda. Dan, kekuatan hidup yang dia masukkan ke dalam tubuhnya terlalu tidak murni, itulah sebabnya dia lebih mudah kehilangan kendali, dan bola kehidupan ini berasal dari ras yang sama. Saya sudah menyempurnakannya. Jangan khawatir, selama kamu baik-baik saja, untuk apa aku menyakitimu. Li Qingxian membimbingnya dengan sabar, tetapi semakin tulus dan lembut nada suaranya, semakin takut krisantemum fragilis. Biarpun dia tidak menjadi monster, itu tetap berarti dia akan berada di bawah kendalinya, tidak bisa membebaskan diri. Dia menatap lurus ke arah Li Qingxian saat air mata mengalir di matanya. Untuk sesaat, dia terdiam. Li Qingxian menunggunya sedikit tenang. Sekarang, beritahu aku jawabanmu. Saya setuju. Baiklah, lepaskan tubuh dan pikiranmu. Li Qingxian meniup dengan lembut, dan api berwarna merah darah mengalir menuju krisantemum fragilis, menyatu ke dalam tubuhnya helai demi helai. Ah! Krisantemum fragilis mengerang, dan kenikmatan luar biasa muncul dari tubuhnya. Pikirannya menjadi kosong, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia perlahan-lahan sadar kembali. Dia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, dan ada pengekangan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia telah terlahir kembali, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di tubuhnya. Dia tidak seperti Goldia, Bao, yang hanyalah manusia biasa yang dipaksa menjadi dukun. Dia memiliki pengalaman berkultivasi selama puluhan tahun, dia dengan cepat bermeditasi dan mengatur pernafasannya, membimbing energi ini kembali ke jalan yang benar. Bunga harum gu di tubuhnya diberi nutrisi dan mendapat terobosan lagi. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Bagaimana perasaanmu? Reaksi pertama Krisantemum fragilis bukanlah memeriksa seberapa kuat dia menjadi. Sebaliknya, dia mengeluarkan cermin perunggunya untuk melihat apakah dia menjadi lebih jelek. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak, bagus sekali. Di masa lalu, meskipun dia tidak terlihat tua karena kirefinemennya, dia adalah ibu dari tiga anak. Ada kerutan samar di sudut matanya, dan kulitnya tidak sekencang sebelumnya. Namun sekarang, dia sepertinya telah kembali ke usia dua puluhan. Dia bersinar. Bagi seorang wanita, terutama yang cantik, tidak ada yang lebih menakutkan daripada menyaksikan dirinya menua secara bertahap di depan cermin, dan tidak ada yang lebih membahagiakan daripada memulihkan masa mudanya. Segera, dia merasa kekhawatirannya barusan tidak ada gunanya. Meski ada untung dan rugi, sepertinya keberuntungannya cukup bagus saat ini. Atasi mayat-mayat ini. Perintah Li Qing San. Saat dia bermain-main dengan tongkat, dia mengambil seratus kantong harta karun dari samping pendeta dukun. Dia membukanya dan melihatnya. Ruang di dalamnya hanya seukuran gudang kayu, dan terdapat banyak benda acak. Dia tidak tahu untuk apa itu, jadi dia menggantungkannya di pinggangnya dengan santai. Bagaimana kita bisa menghadapi begitu banyak dari mereka? Kenapa kita tidak tinggalkan saja mereka di sini? Mereka akan membusuk dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Chrisan Fragilis membelalakan matanya. Ada beberapa ratus mayat di sini. Seberapa besar lubang yang harus mereka gali untuk mengubur mereka semua? Jadilah baik. Jika tidak, kamu akan berubah menjadi monster. Li Qing San berkata tidak peduli, berjalan ke dalam benteng. Awalnya, dia hanya menyebutkannya dengan santai, tapi karena dia mengatakannya, itu menjadi sebuah perintah. Dia telah berusaha keras untuk mengekstraksi kekuatan hidup agar dia dapat memulihkan masa mudanya dan meningkatkan kekuatannya secara drastis. Apakah ini seharusnya menjadi dukungan cinta? Ya, Chrisan Fragilis segera mengangguk. Li Qing San tiba di ujung benteng dan mengangkat kepalanya. Sebuah totem kuno dilukis di dinding. Itu hanya beberapa pukulan, tapi itu sepenuhnya menampilkan pesonanya. Bentuknya seperti hidup, seperti harimau, tetapi bahkan lebih ganas. Ada sepasang sayap di punggungnya, yang sedikit mirip dengan Demon Harimau. Namun, Demon Harimau adalah murni pertarungan dan niat membunuh, sedangkan totemnya memiliki kebencian yang mendalam. Ia membuka mulutnya seolah hendak menelan seseorang utuh. Jika tebakannya benar, inilah lokasi altar suku pemakan tulang. Itu mengeluarkan kekuatan yang samar dan menakutkan. Itu adalah hasil pemujaan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari suku pemakan tulang. Li Qing San menekankan tangannya ke dinding dengan lembut. Segera, totem di dinding menjadi hidup, menatapnya dengan kejam. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menerjang dinding. Cangkang mendalam penyuruh. Li Qing San berteriak, dan binatang totemik itu menghantam cangkang mendalam milik penyuruh dengan kejam. Bang! Retakan muncul di cangkang mendalam penyuruh. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ini pasti kartu truf terkuat dari suku pemakan tulang. Mereka sebenarnya memiliki sesuatu yang mirip dengan binatang penjaga. Kekuatannya sudah mendekati diamond general. Untungnya, mereka tidak mengaktifkannya, atau itu akan merepotkan. Dentang! Cangkang mendalam spirit turtle hancur. Li Qing San membentangkan sayapnya dan terbang ke langit. Binatang totem itu juga mengepakkan sayapnya dan terbang, mengejarnya dari dekat. Namun, ketika mencapai ketinggian beberapa ratus meter, ia tidak dapat bergerak lebih jauh. Jelas, ia tidak bisa menyimpang terlalu jauh dari altar. Li Qing San mengamati monster itu dengan cermat. Benar saja, itu tampak seperti harimau hitam ganas, terus-menerus menyapukan cakarnya melewatinya. Binatang totemik itu meraung beberapa saat sebelum kembali ke dinding. Li Qing San menghembuskan napas dengan lembut, dan hembusan angin menerpannya dengan ganas. Binatang totemik itu berbalik dan menerjang, mengacungkan cakar dan giginya. Jelas masih gagal mencapai Li Qing San. Setiap kali binatang totemik itu mencoba kembali ke altar, Li Qing San akan mengganggunya. Ini berlangsung selama lebih dari dua jam. Binatang totemik itu perlahan-lahan menipis, akhirnya menghilang dari lingkungan sekitar. Li Qing San tiba di depan altar dan melayangkan pukulan ke dinding. Dindingnya pecah dengan keras, dan pecahan batu berjatuhan. Ada kilatan cahaya, dan Li Qing San mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Itu adalah tengkorak tembus pandang yang tampak seperti manusia dan binatang, bersinar di bawah sinar matahari. Dia telah merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di altar sejak lama, itulah sebabnya dia bersusah payah berurusan dengan binatang totemik itu. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, Apa ini? Ini tengkorak nenek moyang suku pemakan tulang. Chrisan Temum Fragilis kebetulan sedang lewat. Bukankah mereka bilang mereka memakan nenek moyang mereka? Ini adalah dukun pemakan tulang yang telah mengalami kesengsaraan surgawi. Mungkin itu terlalu sulit, sehingga tidak ada yang bisa menggigitnya. Apakah ada suku pemakan tulang lainnya? Li Qing San mendekatkan tengkorak itu ke ujung hidungnya dan mengendusnya dengan lembut, tenggelam dalam pikirannya. Tentu saja, orang barbar pemakan tulang ada di mana-mana di Provinsi Kabut. Ada suku dengan berbagai ukuran. Ini hanya bisa dianggap rata-rata. Dikatakan bahwa suku besar pemakan tulang memiliki beberapa ribu orang barbar pemakan tulang. 730 Aura ganas di tengkorak kristal itu mirip dengan aura iblis harimau. Itu jelas tidak sesederhana tengkorak dukun pemakan tulang yang kuat. Itu mungkin terkait dengan binatang buas totemik yang mereka sembah. Selain transformasi Phoenix lapisan kedua, ketiga, dan keempat, Li Qing San harus berlatih berikutnya, serta lapisan kelima dari iblis harimau. Begitu dia menyelaraskan berbagai kekuatan di tubuhnya dan menyelesaikan dua target ini, bahkan jika dia bertemu dengan Raja Naga Laut lagi, dia akan bisa maju dan mundur dengan mudah. Akibatnya, meskipun itu sedikit terkait dengan kultifasinya, dia akan menganggapnya sangat penting. Apa nama binatang totemik yang mereka sembah? Krisan Fragilis berkata, Kiongki, ia adalah binatang buas yang suka memakan manusia. Semua suku pemakan tulang memujanya. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, sebuah suku menemukan Kiongki yang mati. Setelah memakan daging dan darahnya, ia menjadi dukun yang sangat kuat. Ia berspesialisasi dalam memakan jenisnya sendiri, menghasilkan suku pemakan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Kiongki, tatapan Li Qing Shan beralih ke pikirannya, mendarat di Krisan Temum Fragilis. Sudahkah kamu melakukan apa yang aku suruh? Ada banyak sekali mayat, tidak perlu berurusan dengan mereka sama sekali. Lepaskan aku, ah, yue. Krisan Temum Fragilis telah menjadi ibu pemimpin selama bertahun-tahun, jadi mengapa dia rela melakukan pekerjaan kasar seperti itu? Setelah beberapa saat, dia kehabisan kesabaran, jadi dia hanya duduk di tanah dan menyaksikan Li Qing Shan melawan binatang totemik itu. Pergi. Saya tidak mau, kata Krisan Fragilis dengan nada manja. Karena dia tidak bisa menggunakan kekerasan, dia akan menggunakan kekerasan. Dia masih bisa mencapai tujuannya. Dia sudah mempertimbangkan bagaimana dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Li Qing Shan menjentikan jarinya, dan Krisan Fragilis roboh ke tanah. Darahnya melonjak seolah-olah dia dimasukkan ke dalam api untuk dipanggang, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Kekuatan hidup yang menyatu dengannya memiliki jejaknya. Itu bisa memperpanjang umurnya dan memperkuat tubuhnya, tapi juga bisa menjadi racun yang mematikan. Seperti pepatah, hanya orang kecil dan perempuan yang sulit diasuh. Dia benar-benar bersikap terlalu sopan padanya dalam beberapa hari terakhir. Mungkin dia sudah terbiasa memerintah orang lain dalam posisi ibu pemimpin. Tapi mulai sekarang, kamu harus belajar untuk taat. Yang paling saya hargai adalah keadilan. Pikirkan tentang apa yang Anda bayarkan, dan kemudian lihat apa yang Anda dapatkan sebagai imbalannya. Apakah menurut Anda itu adil? Saya tidak akan tinggal di sini selamanya. Saya tidak akan membutuhkan waktu lebih dari dua tahun. Dan kemudian kamu tidak akan pernah melihatku lagi seumur hidupmu. Mudah-mudahan, dalam waktu singkat ini, jika Anda bisa bekerja sama dengan saya, setidaknya Anda layak menerima upah saya. Jika Anda tidak tahan di perintah, saya bisa mengembalikan semuanya ke jalurnya. Bagaimana menurutmu? Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Chrysanthemum fragilis merasakan seluruh tubuhnya rileks. Dia basah kuyup oleh keringat dan ketakutan terlihat di seluruh wajahnya. Saya percaya padamu. Di bawah bimbingan sabar Li Qingshan, Chrysanthemum fragilis dengan cepat menyelesaikan tugasnya. Dia menaiki binatang beban itu dan memulai perjalanan pulang, meninggalkan benteng kosong di tengah hutan. Tidak butuh waktu lama sebelum ditelan tanaman baru. Matahari terbenam dan terbit. Waktu berlalu. Li Qingshan tumbuh dengan cepat. Rambut merahnya perlahan-lahan jatuh ke bahunya. Kekuatan aslinya kembali ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sudah waktunya untuk mengambil kembali miliknya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan merasakan aura datang ke sisi sumber air panas, tapi itu bukan milik Chrysanthemum fragilis. Dia merasa sedikit aneh. Karena tidak ingin orang luar mengetahui keberadaannya, ia secara khusus meminta Chrysanthemum fragilis untuk mendirikan bengkel bunga wangi di area yang luas sebagai area terlarang. Di sini, dia bisa menikmati makanan dan wine lezat dari seluruh dunia. Ada juga keindahan. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun, selain itu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Siapa yang berani menerobos masuk? Apa mereka tidak takut dengan hukuman Chrysanthemum fragilis? Melalui riak air, seorang wanita muda berdiri di samping sumber air panas. Dia mengenakan pakaian hijau yang terbuat dari bahan yang luar biasa. Dia seharusnya memiliki status yang sangat mulia di pasar bunga wangi. Penampilannya yang halus memang memiliki kemiripan dengan Chrysanthemum fragilis. Li Qingshan langsung menebak namanya. Dia adalah putri bungsu Chrysanthemum fragilis, Siang Hualu. Ibu sungguh pelit. Dia memiliki musim semi awet muda yang tak menua, namun dia bahkan tidak mau membaginya dengan putrinya sendiri. Siang Hualu bergumam sambil melihat sekeliling seperti pencuri. Dia hanya mengatakan itu untuk menutupi kesalahannya. Setahun yang lalu, kekuatan Chrysanthemum fragilis tiba-tiba meningkat drastis. Dia memulihkan masa mudanya dan mengumumkan bahwa dia telah menghancurkan suku pemakan tulang. Ia pun mengumpulkan para pemimpin berbagai suku dan mengadakan pertemuan, menetapkan klan bunga wangi sebagai pemimpinnya. Pada saat itulah dia mendirikan area terlarang di workshop bunga wangi. Akibatnya, beredar rumor bahwa mata air awet muda yang tak menua menyembur keluar dari mata air di bengkel bunga wangi. Masyarakat awam masih meragukannya, namun wanita muda tersebut meyakini hal tersebut benar. Ibu saat ini menerima utusan dari Sekte Teratai Putih, jadi dia pasti tidak akan menemukanku. Bahkan jika dia melakukannya, aku akan segera pergi ke Sekte Teratai Putih. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Jika saya tidak mencoba sekarang, saya tidak akan punya kesempatan lagi. Wanita muda itu menenangkan dirinya di dalam dan dengan cepat membuka pakaiannya, memperlihatkan sosok anggunnya. Dia menguji suhu air dengan ujung kakinya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam air seperti ikan. Bukankah kamu bilang kamu baru berumur 13 tahun? Anda benar-benar telah berkembang dengan cukup baik. Li Qingshan menilai dengan kagum. Para wanita di Provinsi Miss berkembang sejak dini. Banyak dari mereka yang menikah pada usia ini, namun mereka juga cepat menua. Jika mereka adalah manusia yang tidak berlatih seni bela diri internal atau praktisiki, mereka akan menua dengan cepat setelah mencapai usia 30 atau 40. Ketika mereka mencapai usia 40 atau 50 tahun, mereka akan menjadi seperti wanita tua. Aku akan segera bepergian bersamanya. Kedatangan utusan dari Sekte Tratai Putih sebenarnya karena telah mendesak Risan Fragilis untuk meminta Sekte Tratai Putih merekrut sekelompok pengikut dari Pasar Bunga Wangi. Dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk menyusup ke Sekte Tratai Putih dan merebut kembali lapangan Asura. Meskipun dia bisa mengambilnya kembali secara terbuka setelah kekuatannya pulih sepenuhnya, dia benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia tidak ingin kabar bahwa bulan utara masih hidup sampai ke telinga Raja Naga Laut. Siang Hualu berbaring dengan nyaman di sumber air panas seolah-olah air tersebut benar-benar memiliki efek ajaib dalam memulihkan keremajaan. Dia segera membuang semua kekhawatirannya ke belakang kepalanya dan perlahan-lahan menjadi bersemangat. Dia terjun ke dalam air dan mulai berenang. Tiba-tiba, dia menemukan sepasang mata merah menatap lurus ke arahnya. Mendeguk, Siang Hualu menjerit kaget dan berubah menjadi gelembung. Dia mengayunkan kaki rampingnya dan dengan cepat mundur ke tepi sumber air panas. Dia menutupi dadanya dengan satu tangan dan berteriak, siapa kamu? Keluar. Sesaat kemudian, sesosok tubuh kecil muncul dari dalam air. Mata hitamnya jernih dan bersemangat dan rambut hitamnya yang basah tergerai hingga kebahunya. Li Qingshan lah yang menyembunyikan karakteristik iblisnya. Entah itu giginya yang tajam, cakarnya, atau tanduk tajam di kepalanya, semuanya telah hilang. Dia tampak seperti anak berusia 11 atau 12 tahun. Anak yang cantik sekali. Siang Hualu berseru dalam hatinya dan melonggarkan kewaspadaannya. Siapa kamu? Apakah kamu kekasih ibuku? Saat dia berbicara, dia mulai tertawa. Bagaimana mungkin, dia masih sangat muda? Kekasih. Li Qingshan berpikir, dia benar-benar dewasa sebelum waktunya. Namun, di klan Bunga Wangi, sangat umum bagi wanita kuat untuk menemukan beberapa kekasih. Gadis kecil itu bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Apakah kamu juga datang untuk mencuri mata air awet muda? Beraninya kamu? Siang Hualu tidak dapat mengingat bahwa ada anak seperti itu di klan. Kalau tidak, dia pasti akan mengingatnya dengan sangat jelas. Karena itu, dia menduga tujuannya sama dengan tujuannya. Dia membalik telapak tangannya dan ingin menahannya, tapi kemudian dia memikirkan hal lain. Jika aku menangkapnya dan memberikannya kepada ibuku, bukankah aku juga akan ketahuan? Siang Hualu, kamu tidak mungkin sebodoh itu. Jika anak secantik itu menjadi pupuk, sayang sekali. Saya akan melakukan perbuatan baik dan membiarkannya hidup. Adik kecil, cepat pergi. Jika ibuku tahu, kamu pasti mati. Adik laki-laki, kalau ibumu berani memanggilku seperti itu, aku pasti akan memukulinya sampai dia memanggilku ayah. Gadis kecil ini sebenarnya memiliki kebaikan. Bukankah kamu juga datang untuk mencuri mata air awet muda? Mengapa kamu membiarkanku pergi? Ini sumber awet muda keluargaku, bagaimana bisa disebut mencuri? Dasar pencuri, berani mengatakan itu padaku. Berani sekali kamu. Wajah Siang Hualu memerah. Tangannya menari dengan penuh semangat, dan dia datang untuk meraih Li Qingshan. Tunas yang belum mekar sudah dekat, sedikit gemetar. Meski tidak montok, namun tetap memiliki daya tarik tertentu. Dua buah ceri merah muda itu bahkan lebih memikat. Apa yang kamu lihat, percaya atau tidak, aku akan mencungkil matamu. Lupakan saja, bocah nakal, apa kamu tidak tahu apa-apa? Cepat keluar. Siang Hualu tidak berusaha bersembunyi lagi. Dia meraih pergelangan tangan Li Qingshan dan menariknya ke sisi sumber air panas, tapi dia tidak bergeming sama sekali. Kedua tangannya dengan paksa menariknya kembali. Aku tidak tahu, tapi kamu cukup kuat. Wajahnya merah padam. Tiba-tiba, tangannya terpeleset dan dia terjatuh ke belakang. Dia segera membalikkan badan dan berdiri, hanya untuk melihatnya tersenyum. Siang Hualu bahkan lebih kesal lagi. Dia berubah dari mendorong menjadi menarik, tapi itu jelas masih sia-sia. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Ku bilang aku tidak akan pergi, jadi aku tidak akan pergi. Siapa yang peduli keluarga siapa ini? Jika kamu bisa mengusirku, maka aku tidak berguna. Baiklah, jika aku tidak mengusirmu hari ini, bocah cilik, maka aku tidak berguna. Siang Hualu merentangkan lengan rampingnya, dan memeluknya rat-rat. Dia menariknya dengan paksa, selama kakinya tidak menyentuh tanah, dia secara alami tidak akan bisa meminjam kekuatan apapun. Ini membuat Li Qingshan sangat senang. Tubuh lembut dan harum berada dalam pelukannya, dan kuncup yang baru tumbuh menempel di wajahnya. Itu menunjukkan senyuman jahat, dan dia membuka mulutnya untuk menggigit ringan. Ah, lepaskan. Diam, aku bukan ibumu. Siang Hualu berteriak kaget, dan ingin mendorongnya menjauh. Bagaimana Li Qingshan bisa melepaskannya? Dia melingkarkan tangannya di pinggang rampingnya yang seperti pohon wilau lemah, tangannya dengan lembut membelai tubuh halusnya. Siang Hualu sudah tahu sedikit tentang masalah antara pria dan wanita, tapi ini masih pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Bagaimana tubuh sensitif seorang gadis muda bisa menandingi Li Qingshan? Perasaan aneh seperti mati rasa dan gatel muncul di hatinya, dan perjuangannya perlahan-lahan menjadi tidak berdaya. Ah, lu? Apa yang sedang kalian lakukan? Teriakan ledakan mengejutkan Siang Hualu kembali ke dunia nyata. Berbalik, dia melihat Crisantemum Fragilis berdiri di tepi sumber air panas, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Ibu, bajingan kecil ini datang untuk mencuri musim semi-pemuda yang tak menua. Aku bukan tandingannya, cepat tahan dia. Li Qingshan mengambil kesempatan itu untuk melepaskan Siang Hualu, dan mengedipkan mata pada Crisantemum Fragilis. Crisantemum Fragilis berkata, kamu yang mengambil langkah pertama. Siang Hualu menendang Li Qingshan dengan penuh kebencian, meraih pakaiannya, dan berlari keluar seolah melarikan diri. Li Qingshan merentangkan tangannya, karena kita jalan-jalan bersama, ayo kenali satu sama lain dulu. Kapan kita bisa berangkat? Mungkin dalam waktu kurang dari 10 hari, kita bisa berangkat. Bagus, kamu akan segera mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan kamu tidak perlu mendengarkan perintahku lagi. Kamu tidak akan kembali, kata Crisantem Fragilis kaget. Dia tidak mengira dia akan melepaskannya begitu saja. Tentu saja, apakah tempat ini sangat menyenangkan? Li Qingshan berdiri di permukaan air, dan sambil berpikir, permukaan air menjadi sehalus cermin. Di bawah tatapan kaget Crisantem Fragilis, bulan utara kecil lainnya melompat keluar dari air. Bulan dicermin yang telah lama ditunggu-tunggu.